Pendekar Budiman jilid 15 tamat. Beilan terkejut, terheran, dan juga girang bukan main. Bagaimana ada hal yang begini kebetulan? Pedangnya tadi terlepas dari pegangan ketika ia terjungkal ke dalam jurang dan kini pedangnya itu bahkan telah menolongnya dari bahaya maut. Pedang ini jatuh meluncur dan menancap pada akar itu, terus menembus ke dalam tanah, merupakan pegangan yang cukup kuat. Baiknya pedang itu menancap sampai hampir ke gagangnya, kalau tidak demikian, besar kemungkinan tubuhnya ketika jatuh tadi akan terluka oleh pedangnya sendiri. Bilan tertawa. Benar-benar hebat, dalam keadaan seperti itu, gadis lincah ini masih dapat tertawa. Ia tertawa geli memikirkan hal ini. Dan timbul harapannya. Tian telah mengaturnya sehingga ia bertemu dengan pedangnya sendiri di tempat yang aneh ini, tentu yang maha kuasa telah mengatur pula sehingga ia akan tertolong dan keluar dari tempat ini. Dikumpulkan seluruh tenaganya dan untuk beberapa lama ia mengatur pernafasannya sehingga tubuh dan semangatnya menjadi sehat dan tenang kembali. Setelah itu, Bilan mulai merayap naik lagi seperti tadi. Akan tetapi sekarang ia tidak mau berlaku sembrono. Setiap kali hendak menarik tubuhnya ke atas, ia lebih dulu menggunakan pedangnya, ditancapkan kuat-kuat ke dalam tanah yang keras. Di antara tanah yang basah dan lunak memang terdapat tanah-tanah cadas sehingga dengan adanya pedang itu, ia mendapat pembantu yang boleh dipercaya. Biarpun amat lambat, namun nampaknya ada hasilnya, makin lama badannya makin mendekati tebing jurang. Namun, jangan dikira bahwa pekerjaan ini mudah. Pecah-pecah kulit telapak tangan dan lutut gadis ini, peluhnya bercucuran, napasnya memburu dan tubuhnya sakit-sakit. Semua. Apalagi bekas terguling-guling tadi mendatangkan beberapa luka kecil yang menguncurkan darah. Dan bukan main tingginya tebing itu karena setelah bergulat dengan mati-matian selama setengah hari, barulah ia tiba di tebing jurang. Bilan tidak berani segera naik dan ia beristirahat dulu sambil bergantung pada gagang pedangnya dan sebuah akar. Ia hendak mengumpulkan tenaganya, karena siapa tahu kalau-kalau ia harus bertanding lagi setelah tiba di atas. Gadis ini tidak sadar bahwa telah setengah hari ia bergulat merayap naik itu. Akan tetapi, semua sunyi dan tidak terdengar sedikitpun suara dari atas jurang. Dan keadaan sudah menjadi gelap karena senja telah lewat dan malam mulai mendatang. Ketika ia berdongak ke atas, bintang-bintang mulai menghias langit biru. Akhirnya ia merayap lagi naik dan berhasil meloncat ke atas tebing jurang. Ketika melihat betapa sunyi tidak nampak seorangpun manusia, hatinya demikian lega sehingga ia lalu berbaring telungkup, mencium tanah dan tak tertahan lagi ia mengalirkan air mata. Bukan main senangnya dapat berada di permukaan bumi lagi setelah mengalami hal-hal yang demikian hebatnya, ia merasa seakan-akan hidup kembali dari balik kubur. Ia tidak melihat bekas-bekas pertempuran tadi, hanya ada beberapa senjata patah berserakan di situ. Tak ada sebuahpun mayat manusia, padahal tadi banyak terdapat mayat-mayat dari anggau takuan impai yang terbasmi oleh bala tentara kin, juga banyak serdadu-serdadu kin yang tewas di situ. Ia tidak tahu bahwa semua jenazah serdadu kin dibawa oleh kawan-kawan mereka dan tak lama setelah bala tentara kin pergi, orang-orang kuan impai yang masih hidup, diam-diam datang dan merawat jenazah-jenazah kawan-kawan mereka yang gugur. Termasuk jenazah dari ketua mereka, yakni Sin Kunli Uto Aniu. Setelah dapat menenangkan perasaannya yang penuh keharuan, Bilan lalu bangkit berdiri. Tenaganya pulih kembali dan ia berjalan perlahan meninggalkan tempat itu. Hatinya mulai diliputi kekhawatiran karena ia tidak tahu kemana perginya Chiang Le, ia merasa heran dan juga gelisah. Kalau pemuda itu selamat, tidak mungkin kekasihnya itu meninggalkan tempat itu, tahu bahwa dia terjerumus di dalam jurang. Apakah Chiang Le mengalami bencana? Ataukah, barangkali pemuda itu sudah putus asa dan mengira dia telah tewas? Kemana perginya Chiang Le? Pertanyaan-pertanyaan yang tak dapat dijawabnya ini memenuhi kepalanya sehingga ia tidak tahu bahwa ada tiga orang mengintainya. Akan tetapi, pendengaran gadis ini masih amat tajam dan ketika mereka itu bergerak sedikit saja, Bilan tiba-tiba melompat dan sekali lompat saja ia telah berhadapan dengan mereka yang bersembunyi di balik pohon. Siapa kalian bentaknya sambil mengancam dengan pedang? Kami anggau takuan impai, nihiat. Harap jangan salah sangka kami, kami telah kehilangan kawan-kawan, bahkan ketua kami Sin Kunli Utto Anyo telah tewas. Mengapa kalian tidak keluar saja dan mengintai ku sambil bersembunyi bentak Bilan yang masih saja menodongkan pedang ke arah dada mereka? Maaf, nihiat. Kami, kami kira nihiat sudah tewas ketika terjerumus ke dalam jurang tadi, apakah, apakah benar-benar nihiat masih hidup seorang di antara mereka memberanikan diri bertanya. Bilan tertawa terkekeh-kekeh sambil menutupi mulutnya dengan tangan kiri dan ia menyimpan pedangnya. Tiga orang itu saling pandang dan menjadi makin ketakutan. Memang sukar untuk dapat percaya bahwa orang yang terjungkal ke dalam jurang itu dan lenyap selama setengah hari lebih, tahu-tahu kini telah berada di atas dalam keadaan selamat dan hidup, luka pun nampaknya tidak sama sekali. Mereka lebih percaya kalau arwah gadis itu yang kini keluar dan menuntut balas, Arwah penasaran kalian jangan takut, aku masih hidup, berkatian yang maha kuasa. Coba kau ceritakan, bagaimana selanjutnya dengan pertempuran tadi setelah aku terjerumus ke dalam jurang. Tiga orang itu segera menjatuhkan diri berlutut dan mereka nampak sedih sekali. Kami benar-benar merasa berduka sekali lihiap. Kau dan sahabatmu itu dengan gagah perkasa telah membantu kami, akan tetapi sebaliknya lihiap telah mengalami kecelakaan yang hampir merenggut nyawa lihiap. Dan kawan lihiap itu, pemuda yang gagah perkasa itu, apa yang terjadi dengan dia? Lekas katakan, lekas dia, dia, keparat. Lekas katakan, dia kenapa suara bilan menggigil. Dia, entah mengapa, lihiap. Ketika itu kami mengintai dan bersembunyi dan kami melihat dia, dia kenapa? Dia menangis dan tertawa seperti orang gila. Naik sendu sedang dalam leher bilan dan tak tahan lagi gadis ini menangis terisak-isak. Ciyang leh, kau terpengaruh oleh racun itu, kelunya dengan hati tidak karuan rasanya. Tiga orang anggau takuan impai itu hanya memandang dengan penuh kasihan, akan tetapi tidak dapat mengeluarkan kata-kata untuk menghibur. Akan tetapi bilan segera dapat menguasai hatinya. Lalu bagaimana? Kemana perginya dia? Dia tertawan, lihiap, apa? Tertawan? Oleh siapa akan tetapi bilan tak perlu bertanya lagi karena ia sudah dapat menduga dengan jitu. Siapa lagi yang mampu menawan Ciyang leh kalau bukan Pak Hang Siansu? Biarpun kekasihnya itu telah diserang oleh racun yang membuat ingatan berubah, tidak ada yang akan mampu menawannya selain Pak Hang Siansu. Maka tanpa menanti jawaban, seakan-akan mendapat tenaga baru gadis itu melompat dan lenyap dari depan tiga orang anggau takuan impai yang memandang dengan bengong terlongon-longong. Ah, gadis yang hebat sekali, kata seorang di antara mereka, penuh kekaguman dan juga penuh ibah hati. Oduo beberapa hari kemudian, Nghyong Hwee kean nampak sunyi. Para orang gagah yang dahulu dikumpulkan oleh Sam Tai Kok Su kini sebagian besar keluar dari tempat itu untuk membantu tentara kin membasmi pemberontak yang timbul di mana-mana. Mereka ini sibuk sekali. Bahkan Pak Hang Siansu dan Ba Mau Ho Atsu juga tidak nampak berada di situ. Juga Sam Tai Kok Su yang kini tinggal dua orang lagi yaitu Kim Lyong Hwee Atong dan Tiat Lyong Hwee Atong. Karena orang kedua Gin Lyong Hwee Atong telah lewas di tangan Sien Kun Li Uto Anio, tidak kelihatan di situ dan sedang pergi ke kota untuk mengadakan perundingan dengan kaisar tentang usaha membasmi pemberontak. Hanya Giyok Sen Chu, Tosu yang lihai murid Pak Hang Siansu saja yang ditinggalkan di Nghyong Hwee Atong untuk membantu kepala penjaga, kalau-kalau ada musuh menyerbu. Malam itu bintang memenuhi angkasa. Giyok Sen Chu bercakap-cakap dengan para penjaga, dan Tosu ini merasa senang karena mengira bahwa keadaan di situ pasti aman. Orang-orang Giyong Hwee Atong dari Selatan dan Utara sibuk membantu perjuangan para pemberontak, maka siapakah yang akan berani mengantarkan nyawa di tempat ini? Juga Chiang Lai yang menjadi tawanan telah menjadi seorang yang tidak berguna, bisanya hanya tertawa atau menangis saja. Dibelenggu menurut saja, dipukuli tidak membalas, sudah kehilangan sama sekali ingatannya sehingga tidak tahu lagi bagaimana harus bersikap. Kini pemuda yang menjadi gelap itu ditahan di dalam sebuah kamar yang gelap dengan pintu yang tebal dan kuat sekali. Di depan pintu tebal ini masih terjaga oleh pasukan yang terdiri dari 20 orang perwira bersenjata lengkap dan berkepandaian tinggi. Apalagi yang dikhawatirkan? Giyok Sen Chu minum-minum dengan para kepala penjaga sambil mengobrol dengan asiknya. Mereka tidak tahu bahwa sesosok bayangan yang gesit sekali mengintai dari atas genteng. Melihat Giyok Sen Chu makan minum di ruang depan, bayangan ini dengan hati-hati sekali lalu menyingkir dari atas ruangan itu dan berkelebat cepat ke belakang. Di sini kembali ia mengintai dan melihat 20 orang perwira yang menjaga sebuah pintu besi yang tebal sekali. Hektometer, di situ agaknya Chiang Le ditahan, pikir bayangan ini yang bukan lain bilan adanya. Dia tidak mau secara sembrono turun tangan, karena selain pintu amat kokoh kuat dan penjagaan juga kuat, di sana masih ada Giyok Sen Chu yang kepandainya telah ia ketahui lebih tinggi daripada kepandainya sendiri. Apa akal? Bilan menjadi bingung sekali, terutama karena ia tidak dapat tahu dengan pasti apakah benar-benar Chiang Le berada di tempat itu. Menurut jalan pikirannya, ia harus minta bantuan dari kawan-kawannya atau dari tokoh-tokoh Hoan San Pai yang ia ketahui tentu berada bersama dengan suhengnya, Giyok Sen. Karena kalau bertindak sendiri, amat besar bahayanya. Akan tetapi menurutkan suara hatinya, ia tidak tega meninggalkan Chiang Le begitu saja, dan hatinya ingin sekali turun tangan dan menolong kekasihnya. Kalau ia harus pergi dulu mencari bala bantuan bagaimana nanti kalau Chiang Le tidak keburu tertolong dan dibinasakan oleh orang-orang kin? Akhirnya suara hati ini yang menang dan ia mengambil keputusan, menolong Chiang Le atau kalau perlu mati bersama di tempat itu. Setelah mengambil keputusan demikian, sadis yang tabah ini lalu mengertak gigi dan dengan pedang di tangan ia melayang turun ke arah tempat tahanan itu sambil memutar pedangnya. Bukan main gegernya para penjaga ketika tahu-tahu berkelebat bayangan gadis ini dan dua orang penjaga tanpa berdaya lagi roboh terbabat pedang. Mereka segera mengeroyok sambil berteriak-teriak. Akan tetapi sebentar saja, kembali dua orang telah roboh terluka oleh pedang bilan yang amat lihai. Tertarik oleh suara ribut-ribut itu, munculah giyok sencu dan untuk beberapa lama tosu ini berdiri seperti patung dengan metel, terbelalak lebar. Ia hampir tidak percaya. Kepada kedua matanya sendiri melihat bilan mengamuk itu dan mengira bahwa yang datang adalah orang lain. Akan tetapi setelah ia mendapat kenyataan bahwa benar-benar gadis ini adalah bilan yang dahulu terjungkal ke dalam jurang, dan melihat betapa bilan kembali merobohkan seorang penjaga ia lalu berseru keras sambil menggerakkan senjata rantainya, iblis bertina kau belum mampus juga bilan tidak mau banyak cakap lagi lalu menyerang dengan pedangnya. Gerakannya hebat sekali karena ia marah bukan main. Dengan menggertak gigi ia memutar pedangnya dan mainkan ilmu silat kian te kiam sut yang paling melihai. Pedangnya lenyap berubah menjadi segunduk cahaya berkilau-kilauan tertimpa sinar lampu penerangan, menyilaukan mata para penjaga yang ikut mengeroyok. Namun gadis ini memang bukan lawan Giyok Sengcu yang selain memiliki ilmu kelandayan dan pengalaman yang luas, juga telah menerima gemblengan dari Pak Hang Sian Su yang sakti. Apalagi masih banyak perwira yang lihai ikut mengeroyok sehingga sebentar saja keadaan bilan amat terdesak. Namun gadis ini dengan dekat dan mati-matian mempertahankan diri dan beberapa orang penjaga terlempar lagi dengan tubuh luka-luka. Giyok Sengcu penasaran, marah dan malu karena sampai lima puluh jurus dia dan kawannya belum juga mampu mengalahkan bilan. Ia memutar rantai bajanya dan berseru, keras. Rantai itu bergerak menyambar dan dapat melibat ujung pedang bilan. Ketika gadis itu hendak menarik pedangnya, Giyok Sengcu melangkah maju dan tangan kirinya memukul ke arah dada bilan, sedangkan dari kanan-kiri, beberapa batang golok dari para penjaga juga menyambar dengan serangan yang berbahaya juga. Terpaksa bilan melepaskan pedangnya dan melompat. Mundur, akan tetapi seorang penjaga yang memegang Toya berhasil menyeram pang kakinya sehingga biarpun gadis itu tidak terluka, namun cukup membuatnya terjungkal. Para penjaga mengayun golok untuk membunuhnya, namun Giyok Sengcu mencegah, jangan bunuh dan Tosu ini lalu menubruk dan menangkap kedua lengan bilan lalu mengikatnya dengan rantainya tadi. Bilan tidak berdaya, hanya memandang dengan mata melotot marah. Ha, 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 biarlah dia menjadi tawanan kita kata Tosu itu kepada para penjaga. Suhu tentu akan girang sekali kalau kembali dan melihat iblis bertina ini sudah tertangkap. Rantaiku cukup kuat dan biarpun ia tumbuh tiga pasang tangan lagi, tak dapat ia melepaskannya. Lempar ia masuk ke dalam kamar gelap biar ia merawat kawannya yang dulu. Ha, ha, ha para penjaga ikut tertawa dan dengan sebuah hana kunci, pintu yang amat tebal itu dibuka. Cahaya lampu menyerbu masuk ke dalam kamar yang gelap itu, di mana nampak duduk seorang pemuda yang memandang ke arah pintu dengan tertawa-tawa. Dia ini adalah Chiang Lei yang duduk dalam keadaan terbelenggu kaki tangannya. Nah, kau mengobrolah dengan orang gila itu kata seorang penjaga bertubuh tinggi besar sambil mendorong punggung bilan ke dalam kamar itu sehingga gadis itu terdorong ke depan dan jatuh menimpa Chiang Lei yang masih tertawa-tawa. Kemudian pintu yang tebal itu ditutup kembali dan bilan tidak sempat lagi melihat wajah orang yang ditubruknya karena keadaan menjadi gelap sama sekali, sampai melihat tangannya sendiri pun tak tampak. Ha, 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 mengapa kau ikut masuk? Hi, orang-orang kini yang jahat, di manakah kalian? Jangan sembunyi seperti tikus. Ha, 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 ketika mendengar orang yang ditubruknya tadi bicara seperti ini, bilan menahan isaknya dan ia merasa betapa hatinya hancur mendengar orang itu kemudian menangis terseduh-seduh. Chiang Lei, bisiknya menahan isak, dan gadis ini karena kedua tangannya dirantai ke belakang, hanya bisa merapatkan tubuhnya kepada pemuda yang duduk menangis itu mendengar panggilan ini, Chiang Lei berhenti menangis dan tubuhnya menegang. Akan tetap hanya untuk sebentar, seakan-akan suara panggilan ini mengingatkan ia akan sesuatu, dan ia menangis lagi. Chiang Lei, aku di sampingmu, aku. Bilan, kata pula bilan yang tak dapat menahan tangisnya sehingga ia ikut terseduh-seduh. Tiba-tiba Chiang Lei tertawa bergelak, membuat bulu tengkuk gadis itu berdiri saking seramnya. Ini bukanlah suara ketawa Chiang Lei lebih pantas suara ketawa iblis, pikirnya. Lan Moi, hanya kalau kau benci padaku dan meninggalkan aku, baru aku akan menjadi gila. Ha ha, ha tersayat hati bilan mendengar Chiang mengoceh seorang diri, mengulang kata-katanya yang dahulu ketika berkelakar dengannya. Chiang Lei, koko, aku di sini, aku bilan. Aku takkan meninggalkanmu selama-lamanya, koko. Aku tidak benci padamu, bilan terpaksa menghentikan kata-katan karena kembali Chiang Lei memutuskan kata-katanya dengan suara ketawa yang mengiris jantung. Ha, 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 Lan Moi, aku takkan gila. Ha, 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 mendapatkankah sebagai calon jodohku? Sebagai kekasihku, mana aku bisa gila? Ha, ha, ha. Kalau kau tidak mau menjadi jodohku, baru aku akan gila, Lan Moi. Tidak, tidak. Kau jangan, jangan gila, koko, aku suka menjadi jodohmu, aku, aku cinta padamu. Bilan seperti telah ikut ke Lila pula menjawab kata-kata Chiang Lei sambil menahan tangisnya. Kini gadis ini merebahkan kepalanya di atas pangkuan Chiang Lei dan di situ ia menangia sepuas hatinya. Lalu ia teringat. Mengapa bersedih? Mengapa berduka ia telah berada di samping Chiang Lei? Gila atau tidak, pemuda ini tetap Chiang Lei calon suaminya. Chiang Lei pemuda yang dikasihinya. Matipun ia akan bersama pemuda ini, mengapa berduka? Maka tenanglah pikirannya dan bahkan timbul kegembiraannya. Chiang Lei, kau ingatlah baik-baik. Aku adalah Liang Bilan kekasihmu. Aku tidak mati di dalam jurang, aku, setan. Bilan sudah tewas, terjungkal ke dalam jurang, arh, dan pemuda itu menangis lagi terisak-isak sehingga Bilan merasa air matu yang hangat membanjiri mukanya, membasai bibirnya. Hatinya terharu sekali dan ia hanya bisa merapatkan kepalanya pada tubuh pemuda itu. Koko, arh, jangan kau begitu. Aku masih hidup, lihat baik-baik, atau, rabalah dengan tanganmu, ini kepalaku, rambutku, maraku, aku Bilan. Chiang Lei, ingatlah kembeli, aku berada di sampingmu, baik mati maupun hidup. Ucapan Bilan ini keras sekali, mengalahkan suara ketawa Chiang Lei. Tiba-tiba hening dan sunyi. Bilan merasa betapa kembali tubuh pemuda itu menegang dan untuk beberapa lama tidak terdengar suara apa-apa keluar dari mulut Chiang Lei. Bilan maklum bahwa Chiang Lei terbelenggu kaki tangannya, maka diam-diam ia mengeluh. Ia sudah berusaha untuk mengerahkan tenaga membuka rantai yang mengikat kedua tangannya, namun sia-sia. Rantai itu terlalu kuat baginya. Sampai lama Chiang Lei diam saja, Bilan tidak berani menggerakkan kepalanya. Ia sendiri tidak tahu mengapa kekasihnya diam saja tak bergerak. Ia tidak berhari mengganggunya, takut kalau-kalau gilanya kumat lagi. Ia bahkan ikut diam seperti orang bersama di, saking lelah dan sedihnya. Bilan pulas dengan kepala di atas pangkuan Chiang Lei. Entah berapa lama ia tertidur dengan kepala di atas pangkuan pemuda itu. Bilan tidak tahu lagi. Tiba-tiba ia sadar dari tidurnya karena merasa ada jari-jari tangan menggerayangi mukanya, menyentuh pelupuk matanya, bibirnya, hidungnya, telinganya, pipinya. Hampir suja Bilan tersentak karena kagetnya dan hampir saja ia meloncat berdiri karena kedua kakinya tidak terbelenggu seperti kaki Chiang Lei. Akan tetapi ia ingat bahwa tubuh pemuda itu masih diam saja maka ia pun berdiam diri sambil membuka matanya. Jari-jari tangan itu masih bergerak-gerak dengan halus dan mesra, seakan-akan hendak mempelajari garis-garis pada mukanya. Hati Bilan mulai berdebar keras. Tak salah lagi ini adalah jari-jari tangan Chiang Lei. Ia teringat dan hampir berseru girang kalau tidak cepat-cepat ditekannya agar jangan mengagetkan pemuda itu. Tadi Chiang Lei terbelenggu, sekarang jari-jari tangan yang tadinya terikat ke belakang sudah dapat merabar-rabar mukanya, tanda bahwa pemuda itu telah melepaskan diri. Dan ini hanya mempunyai satu arti, yaitu bahwa pemuda ini tentu sudah mendapatkan kembali ingatannya. Atau setidaknya sudah mulai ingat dan ragu-ragu sehingga hendak meyakinkan bahwa gadis yang Kepalanya di atas pangkuannya itu benar-benar Bilan adanya. Dugaan ini memang tepat sekali. Seperti pernah dikatakan atau diramalkan oleh kuasa Lucai dahulu ketika menolong Chiang Lei dari ancaman jarum-jarum hitam yang menancap di punggung pemuda itu, biarpun sudah sembuh namun apabila mengalami kekagetan dan kedukaan, pemuda ini akan menjadi gila. Akan tetapi, apabila ia mendapatkan kembali harapannya, terhibur dan mengalami kebahagiaan besar, ia akan sembuh kembali. Tadi ketika mendengar suara Bilan, Chiang Lei sudah mulai tergugah dari kegilaannya, hanya karena suara itu masih belum meyakinkannya betul, kegilaannya masih kuat dan membuatnya mengoceh tidak karuhan. Kemudian setelah Bilan menangis terisak-isak di atas pangkuannya, tiba-tiba seperti ada aliran hawa aneh menyelubungi seluruh tubuhnya dan membuat kepalanya terasa panas sekali. Ia mengenal betul suara gadis ini dan suara itu seakan-akan embon pagi yang membasahi bunga yang mulai melayu kekeringan sehingga bunga itu segar kembali perlahan-lahan. Ketika Bilan tertidur, beberapa kali Chiang Lei membungkukan kepala dan mencium rambut gadis itu sehingga makin kuatlah ingatannya. Perang hebat antara racun yang menguasai hati dan pikirannya melawan rasa bahagia yang menghangatkan hatinya, terjadilah. Membuat ia berdiam diri seperti patung. Kemudian ia merasa seakan-akan sedang mimpi dan ketika ia menggerakkan kedua tangan hendak meraba muka gadis yang tertidur di atas pangkuannya itu, ia mendapatkan kedua tangannya terbelenggu. Kembali ia terheran-heran, karena ia masih belum ingat betul mengapa ia berada di situ dan siapa pula gadis yang tertidur dengan kepala di atas pangkuannya ini. Maka ia lalu mengerahkan lewekangnya dan dengan kepandainya Jui Kut Keng, ilmu melemaskan badan, akhirnya ia dapat meloloskan tangan dari belenggu itu dan ia mulai meraba-raba muka gadis itu. Hatinya makin besar, kegilaannya makin menghilang, pengharapannya timbul kembali dan kebahagiaan yang besar membuat ia tak dapat berkata-kata. Bilang masih dam saja tak bergerak. Kalau saja ia tidak ingat bahwa Ciyang Lai sedang dalam keadaan seperti itu, ia bisa marah karena hidungnya dipencet-pencet, rambutnya diawut-awut, tipinya dicubit-cubit. Kemudian Ciyang Lai teringat dan merasa heran mengapa gadis yang disangkanya Bilang ini tidak dapat bergerak. Ketika ia memegang lengan Bilang taulah ia bahwa gadis itu terbelenggu, maka ia lalu mengulurkan angan meraba-raba belenggu yang mengikat kedua tangan Bilang. Rantai itu mengikat rat-rat, akan tetapi dengan pencerahan tenaga yang luar biasa. Ciyang Lai berhasil mematahkan sebuah meter rantai dan terlepaslah ikatan tangan Bilang. Koko Bilang bangkit dan duduk dengan girang, sungguhpun suaranya masih belum tahu betul apakah kekasihnya benar-benar telah sembuh. Bilang, tidak salahkan aku? Apakah kita berada di alam baka? Ataukah aku yang bermimpi mendengar ini, naik sedu sedang dari dada gadis itu ke leharnya? Serentak ia menubruk dan memeluk leher pemuda itu sambil menangis. Koko, aku benar Bilang, aku bilangmu, kita masih hidup. Aku tidak mati dalam jurang itu, Koko. Aku dapat menyambar akar dan kemudian merayap naik setengah mati dalam usahaku untuk mencari kau. Aduh, Bilang Ciyang Lai mendekat kepala itu kuat-kuat di dadanya dan air matunya tak tertahan lagi mengucur deras. Bilang, benar-benar engkau ini, kekasihku. Tian benar-benar maha adil untuk beberapa lama mereka saling rangkul, penuh kebahagiaan dan rasa syukur kepada Tian. Ciyang Lai bersyukur karena Bilang benar-benar tidak mati di dalam jurang, adapun Bilang bersyukur karena pemuda itu ternyata telah sembuh kembali. Kemudian mereka teringat bahwa mereka berada di dalam sebuah kamar tahanan yang gelap sekali. Koko, bagaimana kita bisa keluar? Tanya Bilang dengan gelisah. Demikianlah hidup, kegelisahan karena yang satu menyusul kegelisahan lain yang sukar dapat dipecahkan. Kalau tadinya ia gelisah melihat keadaan Ciyang Lai, kini gelisah menghadapi kenyataan bahwa masih sukarlah bagi mereka untuk dapat keluar dari situ. Akan tetapi Ciyang Lai telah mendapatkan kembali tenaga dan ketenangan serta kecerdikannya yang dulu ia menepuk-nepuk bahu kekasihnya untuk menghiburnya. Kemudian dengan sekali rembut saja ia telah melepaskan Belanggu kakinya. Ketika melakukan ini tangannya menyentuh mangkuk dan pecahlah mangkuk itu. Ia merabah-rabah dan taulah bahwa mangkuk itu terisi makanan. Hektometer, mereka masih ingat untuk memberi makan kepadaku, katanya kepada Bilang. Ini berarti bahwa tak lama lagi mereka tentu akan membuka pintu dan memasukkan makanan. Kalau kesempatan itu terjadi, kita menyerbu keluar, mendengar ini, timbul harapan Bilang, lalu duduk menanti sambil bercakap-cakap, saling menuturkan pengalaman mereka atau lebih tepat Bilang yang menuturkan pengalamannya karena Ciyang Lai lupa akan segala. Bahkan ia tahu bahwa ia ditahan dalam kamar tahanan di Leng Hiong Hwokan dan bahwa di luar terjaga kuat dan ada Giyok Sen Chu pula, semua ia ketahui dari penuturan Bilang belaka. Mendengar penuturan Bilang, Ciyang Lai terharu dan juga merasa bangga. Bilang, kau demikian setia dan rela berkorban nyawa untuk menolongku. Demikian besarkah cintamu kepada Kuhus, siapa yang pernah menyatarkan cinta? Jangan kau mengoceh senakmu saja di dalam gelap Bilang cemberut, akan tetapi kemudian ia tersenyum karena cemberut atau tersenyum pun, Ciyang Lai takkan dapat melihatnya. Ciyang Lai tertawa dan keduanya lalu tertawa. Benar-benar aneh sekali dua orang muda itu. Dalam keadaan seperti itu masih bisa tertawa. Akan tetapi, agaknya hal ini akan dapat dimaklumi oleh mereka yang pernah terjerumus dalam perangkap asmara. Dalam keadaan bagaimana sengsara pun juga, asal dengan sidia di sampingnya neraka terasa sorga. Koko, ketika tanganmu yang nakal tadi merabah-rabah mataku, apanyakah yang membuat kau tahu bahwa aku adalah Bilang ingin sekali Bilang dapat melihat wajah, Ciyang Lai di saat itu ketika ia menanti jawaban. Akan tetapi karena keadaan benar-benar gelap, ia tidak melihat sesuatu, hanya mendengar betapa pemuda itu agak tertahan nafasnya, tanda kebingungan untuk menjawab. M.M., akhirnya Ciyang Lai menjawab juga. Agaknya karena, karena mulutmu itulah. Mengapa mulutku? Terlalu besar tidak sama sekali hektometer, kalau begitu terlalu kecil bukan. Bukan terlalu kecil, barangkali H.M., entahlah. Oh, agaknya matamu itulah. Ya benar, karena matamu itulah aku dapat mengenal dan yakin bahwa kau adalah Bilangku, mataku pula. Kenapa mataku sepasang metu bilan yang bening itu berusaha menembus kegelapan untuk menatap wajah Ciyang Lai, namun sia-sia. Ya benar, matamu. Karena matamu itu, ya, karena seperti matamulah. Tidak ada wanita di dunia ini yang mempunyai metu seperti matamu, mulut seperti mulutmu dan hidung seperti hidungmu cukup. Kau mengoceh lagi. Tentu saja tidak ada yang sama, nah, itulah maksudku. Aku suka akan matamu, mulutmu, hidungmu dan seluruh dirimu, bukan semata karena tertarik akan keindahan dan kecantikannya, akan tetapi semata metu, tertarik dan suka karena, itulah, tidak ada keduanya di dunia ini. Bilang menjadi bingung dan pening ia mencari maksud kata-kata itu, namun yang sudah pasti, kata-kata ini membuat hatinya merasa bangga dan girang bukan main. Pada saat itu, terdengar pintu kamar bersuara. Bilang siap hendak bangun, akan tetapi Ciyang Lai memegang tangannya dan menahan gadis itu. Tunggu bisiknya di dekat telinga Bilang. Biarkan aku yang bergerak. Bilang menurut saja. Di dalam gelap mereka tidak melihat, apakah pintu itu bergerak akan tetapi tiba-tiba cahaya yang kecil memasuki kamar itu, tanda bahwa pintu terbuka dari sedikit. Tiba-tiba pintu terbuka lebar-lebar dan cahaya penerangan membakar kegelapan itu membutakan mati Bilang yang terpaksa merapatkan matanya. Benar seperti dugaan Ciyang Lai yang amat cerdik. Cahaya penerangan yang tiba-tiba menerangi kegelapan itu memang amat menyilaukan dan menyakitkan mata. Oleh karena itulah maka tadi ia menahan Bilang. Kini, sambil sedikit saja membuka matanya, ia menubruk maju dan sebelum sempat mengeluarkan sedikitpun suara, penjaga yang mengantar makanan itu telah ditangkap dan ditotoknya. Kemudian ia meloncat keluar sambil memutar tubuh penjaga itu di depannya sebagai perisai. Semua ini dilakukan dengan matel, tertutup dan baru dibukanya perlahan-lahan setelah ia mulai biasa dengan cahaya penerangan itu. Tindakan Ciyang Lai tadi memang tepat sekali. Sekiranya ia tidak mencegah Bilang, maka gadis itu tentu akan disambut oleh cahaya penerangan dan sesampainya di luar tentu akan silau tak dapat melihat sehingga mereka akan berada dalam bahaya serangan para penjaga. Sebaliknya dengan perbuatan Ciyang Lai yang tiba-tiba meloncat keluar sambil memutar tubuh pengantar makanan para penjaga menjadi kaget sekali, namun mereka tidak berani menyerang karena takut mengenai tubuh kawan mereka sendiri. Dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka melihat pemuda yang tadinya sila dan menurut saja diperbuat sesuka hati oleh mereka, kini telah terlepas dari belanggut dan mengamuk. Dinding kamar itu, demikian pula pintunya, amat tebal sehingga bukan hanya cahaya tak masuk, bahkan suara yang bagaimana keras pun tidak terdengar dari luar sehingga mereka tadi tidak mendengar sesuatu. Setelah kini berani membuka matanya dan tidak silau lagi. Ciyang Lai lalu melemparkan tubuh penjaga yang ditangkapnya tadi kepada kawan-kawan mereka. Kemudian kaki tangannya bergerak dan dengan enaknya ia merobohkan para penjaga itu semudah orang mencabut rumput saja. Terdengar suara senjata mereka terlempar ke sana kemari berkerontangan di atas lantai disusul oleh jerit-jerit kesakitan dan terlempar tubuh mereka. Keadaan menjadi ribut, apalagi ketika tiba-tiba Bilan meloncat keluar dan ikut membabat mereka dengan pukulan dan tendangannya yang keras. Gadis ini pun perlahan-lahan telah dapat membiasakan matanya dan setelah ia dapat membuka mata, ia membantu amukan pemuda itu. Waktu itu sudah menjelang pagi dan Giyok Sengcu sudah tidur. Maka agak lama barulah ia muncul dengan rantai yang lebih besar daripada yang dipergunakan untuk membelenggu Bilan di tangannya. Ia merasa kaget juga melihat Ciyang Lai, akan tetapi tanpa banyak cakap ia lalu memutar senjata rantainya. Lan Moi, kau habiskan makanan lunak ini, biar aku menghadapi yang keras itu kata Ciyang Lai yang memaksudkan agar Bilan melanjutkan amukannya terhadap para penjaga dan ia sendiri akan menghadapi Giyok Sengcu, Bilan tersenyum dan mengangguk. Giyok Sengcu makin kaget mendengar omongan ini, karena ia tahu bahwa pemuda ini entah bagaimana tentu telah sembuh dari gelanya sehingga omongannya beres. Namun ia tiada waktu lagi untuk menyelidiki kesembuhan Ciyang Lai karena pemuda itu telah meloncat maju dan menyerangnya dengan pukulan yang mendatangkan angin keras. Giyok Sengcu maklum akan kelihayan pemuda yang sesungguhnya masih seperguruan dengan dia ini, maklum bahwa kepandainya sendiri masih kalah jauh oleh pemuda yang mengimbangi kepandain Pak Hang Sian Su. Akan tetapi melihat pemuda itu bertangan kosong sedangkan ia membawa senjata rantainya yang diandalkan, hatinya besar dan sambil berseru kerasial lalu memutar rantainya menyambut Ciyang Lai dengan pukulan-pukulan mematikan. Pertempuran bebat berlangsung di tempat itu. Memang tepat kauci yang Lai menamakan penjaga-penjaga itu makanan lunak, karena mereka benar-benar merupakan yang amat lunak badibilan. Gadis ini karena merasa jijik juga harus menggunakan tangannya merobohkan mereka, kini merampas sebatang golok dan setelah beberapa orang penjaga roboh mandi darah, yang lain-lain lalu melarikan diri dengan gentar. Bilar tertawa-tawa dan gadis ini lalu menarik sebuah bangku, didudukinya sambil menonton pertempuran yang berlangsung antara Ciyang Lai dan Giyok Seng Cu. Biarpun permainan senjata rantai di tangan Giyok Seng Cu amat cepat dan kuat, namun gerakan Ciyang Lai lebih lincah sehingga seringkali Giyok Seng Tu kehilangan lawannya. Maka maklum bahwa ia akan kalah kalau tidak cepat-cepat mengeluarkan ilmu silatnya yang paling liai, yakni dengan ilmu silat rantai yang disebut Kuai Ling Toan Bun, naga iblis menjaga pintu. Rantai itu berubah menjadi gulungan besar sinar putih yang merupakan dinding baja dan yang melindungi seluruh tubuhnya dari pukulan Ciyang Lai. Diam-diam pemuda ini kagum sekali karena memang permainan rantai itu demikian hebatnya. Lengan tangan Tosu itu nampaknya tidak bergerak, akan tetapi rantai yang dipegangnya itu terputar-putar mengelilingi tubuhnya seakan-akan digerakan oleh tenaga yang tidak kelihatan. Namun, karena Giyok Seng Cu juga murid dari Pak Hang Sian Su yang menjadi adik seperguruan Pak Kek Sian Su, tentu saja Ciyang Lai tahu di mana kelemahan dari permainan ini. Dengan gerakan Lawan Hian Ke, menyetua persembahkan buah, ia bergerak cepat dan ketika tangannya menyambar, ia berhasil memegang ujung rantai lawan. Keduanya mengerahkan tenaga untuk menarik dan memperebutkan senjata itu dan kerak patahlah rantai itu menjadi dua potong. Karena tadi menggerakkan seluruh tenaganya, kejadian ini membuat Giyok Seng Cu terjengkang ke belakang, berbeda dengan Ciyang Lai yang masih dapat mengatur keseimbangan tubuhnya dan selagi Tosu itu terhuyung-huyung, Ciyang Lai menyambar dengan putongan rantai yang berada di tangannya. Giyok Seng Cu menangkis, akan tetapi tenaga tangkisan ini lemah karena kedudukan tubuhnya yang sudah tidak baik lagi maka rantai di tangannya itu terlempar dan pundaknya tersambar ujung rantai sehingga patah tulangnya. Tosu itu menjerit roboh pingsan. Bilan melompat menghampiri seorang penjaga yang terluka. Ia mengancam dengan golok rampasannya dan membentak. Hayo katakan di mana adanya pedang-pedang kami penjaga itu ketakutan lalu memberitahu bahwa pedang-pedang itu disimpan dalam kamar Giyok Seng Cu. Bilan dan Ciyang Lai lalu memeriksa ke dalam kamar itu dan benar saja, pedang mereka terletak di atas meja di dalam kamar maka dengan girang mereka lalu mengambil senjata masing-masing. Ketika mereka membawa pedang keluar dari kamar, mereka melihat beberapa orang penjaga hendak melarikan diri. Dengan sekali melompat, Bilan telah dapat mengejar dan kakinya merobohkan dua orang di antara mereka. Melihat ini yang lain-lain lalu menjatuhkan diri. Berlutut. Mereka benar-benar telah mati kutu melihat sepak terjang dua orang pemuda ini, apalagi setelah melihat betapa Giyok Seng Cu yang mereka andakan pun sudah roboh. Ampun Jiwi Tai Hiap, ampunkan kami, ratap mereka. Anjing-anjing kin bisa minta ampun, tidak ingat betapa kaum tani minta-minta ampun tanpa ada perhatian dari pemerintahmu. Kalian layak mampus bentak Bilan sambil mengancam dengan pedangnya. Li Hiap, ampunkan kami, kata seorang penjaga yang sudah tua. Kalau Li Hiap mau memberi ampun kami akan membuka rahasia yang besar, memang Bilan juga bukan seorang kejam. Ia bisa membunuh banyak musuh dalam pertempuran atau perang, akan tetapi ia tidak nanti tega membunuh lawan yang sudah tidak mau melawan lagi dan ketakutan. Kini mendengar ucapan penjaga tua itu ia amat tertarik, karena memang tadipun ia hanya menggertak saja. Chiang Lei juga tertarik, maka ia mendahului Bilan, lekas ceritakan, rahasia apakah gerangan yang kau maksudkan rahasia mengenai diri Tai Hiap? Ketahuilah bahwa kemarin Pak Hang Sian Su dan Pak Mau Ho Atsu menuju ke Luliyang San untuk memujuk atau memaksa guru Tai Hiap membantu kami, dan menjadikan Tai Hiap yang masih tertawan sebagai tanggungan. Baru saja mendengar sampai di sini, Chiang Lei lalu membutuhkan tangan Bilan dan melompatlah dia keluar dari Ing Hyong Ho Atsu bersama Bilan. Mereka, pada waktu menjelang fajar itu, berlari-lari cepat sekali meninggalkan kota Chin An. Kita harus menyusul ke Luliyang San, Lan Moi, Su Siopak Hang Sian Su orangnya Curang dan Li Chi, Siapa tahu kalau-kalau suhu akan ia bikin celaka memang kita harus menyusulnya. Dia masih mempunyai perhitungan yang belum beres dengan kita jawab Bilan. Maka sepasang orang muda ini berangkatlah cepat-epat menuju ke Luliyang San, tempat Pak Kek Sian Su, dewe pada waktu itu musim dingin telah tiba. Terutama sekali di pegunungan Luliyang San, dinginnya bukan kepalang, menusuk tulang sung-sung. Puncak Luliyang San sampai membeku karena dinginnya dan jarang ada orang dapat tahan menghadapi musim dingin ini tanpa persediaan pakaian yang tebal dan hangat. Namun, apabila orang melihat tiga orang kakek yang tengah duduk bercakup-cakap di puncak bukit Luliyang San, dia tentu akan terheran-heran dan menganggap bahwa tiga orang kakek itu bukan manusia, melainkan dewa-dewa penjaga gunung. Tiga orang kakek ini duduk di atas rumput di depan bangunan yang tua di puncak gunung dan mereka ini mengenakan pakaian yang tipis belaka. Tanpa nampak kedinginan. Mereka ini adalah murid atau pelayan-pelayan dari Pak Kek Sian Su, yakni yang sudah kita kenal baik, Luliyang Chiang Kun yang berpakaian sebagai Panglima Perang, Luliyang Su Ucai sebagai sastrawan dan Luti yang numjin sebagai orang petani. Nampaknya mereka tengah mengobrol dengan asiknya, membicarakan soal yang mereka anggap amat pelik. Dan kalau orang mendengarkan percakapan mereka, ia akan menjadi lebih heran karena itu bukanlah percakapan penduduk gunung, melainkan percakapan orang-orang yang mengerti betul akan keadaan, pemerintah, dan ketatanegaraan. Semua adalah kesalahan Kaisar Kaut Sung yang lemah terdengar. Luliyang Chiang Kun berkata dengan suaranya yang keras sambil memukul tanah di depannya sehingga tergetar. Dia begitu lemah dan pengecut, takut sekali kepada bala tentara kin seperti anjing takut serigala. Dia hanya mengingat kepentingan diri sendiri, takut kehilangan kedudukan, kemuliaan dan kemewahan sehingga tidak bermalu untuk mengorbankan nasib rakyat demi kesenangan diri sendiri. Sungguh menjemukan yang lebih menyebalkan adalah pengkhianat dan bangsat besar jin KWI itu. Kalau panglima besar dan pahlawan gak kuih tidak fitnahnya, belum tentu bala tentara kin dapat bergerak maju dan rakyat sekarang mungkin takkan mengalami penindasan seperti sekarang. Hektomekar, kalau saja jin KWI belum mampus, suka aku mencari dan menghancurkan kepalanya yang penuh akal busuk. Kata Luliang Siu Chai yang biasanya sabar, akan tetapi siapa orangnya yang berjiwa patriotik dapat bersabar hati kalau teringat kepada jin KWI, perdana menteri yang busuk dan pengkhianat bangsa itu. Semua memang sudah terjadi, tak perlu disesalkan lagi. Kalau diingat-ingat politik pemerintah sang selatan yang membuat perjanjian perdamaian dengan pemerintah kin. Itulah yang harus samat disesalkan. Bukan perjanjian melainkan penghinaan namanya. Penghinaan yang memancing datangnya pemerasan terhadap rakyat jelata. Sekarang, di Tiongkok atara rakyat diperas habis-habisan oleh pemerintah kin, dan di samping itu, pemerintah kita sendiri masih harus bermanis muka, setiap tahun memberi upeti yang besar jumlahnya. Hektometer, benar-benar bisa. Membikin orang mati karena mendongkol kata Luliang Nungjin. Pemerintah penjajah kin memang harus lenyap dari permukaan bumi, Luliang Chiang kun mengutuk lagi. Sekarang, biarpun di mana-mana para pejuang rakyat telah bangkit memerontak, namun tidak sedikit kaum kecil dipaksa oleh keparat-keparat kin itu untuk menjadi serdadu paksaan. Ah, kalau aku ingat itu, yang mengherankan adalah Sian Su. Mengapa Sian Su masih saja menahan kita dan tidak memperbolahkan kita turun gunung untuk membantu perjuangan rakyat? Aku sudah ingin sekali menggunakan paculku untuk memancung leher penindas itu kata lagi Luliang Nungjin. Sian Su selalu berlaku tenang dan sabar, si sastrawan membela suhunya, bukankah sudah ada Gau Sute yang turun gunung? Kepandayan Gau Sute sudah jauh melebih kita, dan Gau Sute adalah seorang pemuda yang boleh diharapkan. Sebelum menanti kedatangan Gau Sute, lalu secara sembrono turun gunung, memang kurang baik. Kita harus menanti dulu bagaimana hasil perjuangan Gau Sute. Kalau Su Siopak Hang Sian Su tetap masih membantu pemerintah Kin dan berkeras tidak mau menurut nasihat Sian Su, agaknya kita harus turun gunung, bahkan Sian Su sendiri tentu akan turun gunung. Demikianlah, tiga orang tokoh Luliang San itu bercakap-cakap dan selalu dalam percakapan mereka dapat dinilai, bahwa Merde ini adalah orang-orang tua yang berjiwa patriot, orang-orang yang tidak rela melihat rakyatnya ditindas oleh pemerintah Kin. Hanya ketaatan mereka terhadap Pak Kek Sian Su saja yang mencegah mereka untuk turun gunung dan ikut berjuang membantu rakyat yang melakukan perlawanan gigih di mana-mana terhadap pemerintah Kin yang kuat. Lihat, siapakah mereka yang datang itu? Melihat kalau mereka berlari menanjak bukit menggunakan ilmu lari cepat. Chow Seng Hwe, mereka tentulah orang-orang pandai, kedua orang kakak seperguruannya cepat menengok. Benar saja, dari bawah kelihatan bayangan dua sosok tubuh manusia yang berlari naik ke arah puncak dengan cepat sekali. Setelah agak dekat, Luliang Ciyangkun bangun berdiri dan berkata kepada kedua orang setenya. Hati-hati, mereka itu orang tua dan memiliki kepandaian tinggi. Kita tidak tahu apakah mereka itu kawan-kawan atau lawan. Kedua orang setenya juga bangun berdiri dan tiga orang tokoh Luliang San itu berdiri dengan penuh perhatian memandang dua orang yang kini sudah makin dekat itu. Aha, bukankah orang yang di depan dan terbongkok-bongkok itu Su Sio Pak Hwang Sian Su tiba-tiba Luliang Ciyangkun berkata kaget dan khawatir? Betul, Luliang Su Yuchai membenarkan, dia adalah Pak Hwang Sian Su dan orang kedua yang tinggi besar itu tidak salah lagi tentulah Bamao Ho Atsu dari Tibet. Hati-hati, mereka tidak mengandung maksud baik tiga orang tua ini diam-diam bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Dan dengan sepat dua orang kakek, yakni benar-benar Pak Hwang Sian Su dan Bamao Ho Atsu telah tiba-tiba di depan mereka. Betapapun juga, tiga orang tokoh Luliang San itu tidak melupakan kesopanan. Mereka bertiga lalu berlutut di depan Pak Hwang Sian Su sambil berkata, Su Sio, selamat datang di Luliang San kemudian mereka berdiri dan menjurah kepada Bamao Ho Atsu sebagai penghormatan. Pak Hwang Sian Su tertawa bergelak sambil mengelus-elus kepala botaknya yang licin. Karena ketawa, bongkoknya nampak makin nyata sehingga tubuhnya seakan-akan terlipat menjadi dua. Hehehehe, kalian ini murid-murid Su Heng benar-benar tahu aturan. Bagus sekali, memang Su Heng pandai mengajar murid. Eh, murid-murid keponakanku yang gagah dan baik, dimanakah guru kalian itu? Lekas beritahukan, aku ingin sekali bertemu, ada keperluan amat penting Luliang San Lo Jin, tiga orang tua dari Luliang San itu saling pandang dan dalam bertukar pandang sekejap ini saja mereka telah saling cocok dan dapat mengambil keputusan yakin tidak memperbolehkan siapapun juga mengganggu Pak Kek Sian Su. Luliang Chiang Hun Sipang Lima sebagai murid tertua, mewakili saudara-saudaranya, maju memberi hormat kepada Pak Hwang Sian Su lalu berkata, Tentang suhu Teo Chu bertiga, memang benar berada di dalam kamar samadinya, akan tetapi Sian Su telah berpesan tidak mau diganggu oleh siapapun juga. Oleh karena itu, mana Teo Chu bertiga berani melanggar pesannya? Teo Chu tidak berani mengganggu Sian Su dari samadinya Pak Hwang Sian Su mengerutkan Kening lalu berkata dengan tertawa, Tidak apa, tidak apa. Kalau kalian tidak berani mengganggunya, biar akulah yang akan menemui di kamarnya. Ia takkan marah melihat aku yang datang, setelah berkata demikian. Pak Hwang Sian Su lalu melangkah hendak menuju ke bangunan di mana Pak Kek Sian Su berada. Akan tetapi serentak tiga orang tokoh Luliang San menggerakkan tubuh dan menghadang di depan Pak Hwang Sian Su. Eh, eh, apa kehendak kalian? Mengapa menghadang di jalan tegur Pak Hwang Sian Su dan keringit-keningnya makin mendalam, matanya mulai memancarkan sinar kemarahan. Sekali ini maaf, Susiok. Terpaksa Teo Chu bertiga tak dapat memenuhi keinginan Susiok. Bukan sekali-kali kami berlaku kurang hormat. Akan tetapi kalau Teo Chu bertiga membiarkan Usiok lewat dan mengganggu Sian Su, Pasti Teo Chu bertiga akan mendapat teguran keras dan hal ini Teo Chu sekalian tidak menghendakinya. Bagus. Jadi kalian melarang aku masuk menemui gurungmu bukan sekali-kali kami yang melarang melainkan Sian Su sendiri yang menghendaki dan kami hanya menjalankan tugas dan perintah. Jawab Luliang Nung Jain dengan sikap hormat akan tetapi teguh dalam pendiriannya, seperti juga dua orang saudaranya. Keparat, kalian berani menentang Susiok sendiri kini Pak Hang Sian Su mulai membentak marah. Bukan menentang Susiok, melainkan mentaati perintah Sian Su, jawab Luliang Si Ucai dengan suara tetap dan tenang. Kemarahan Pak Hang Sian Su memuncak dan ia membanting-banting tongkat merahnya. Kurang ajar sekali. Kalau aku menggunakan kekerasan memaksa masuk, bagaimana? Terpaksa Teo Chu akan menghalangi Susiok, jawab si petani dengan sikap gagah. Kau harus mampus seru Pak Hang Sian Su dan tasbehnya menyambar ke arah kepala Luliang Nung Jain si petani. Akan tetapi, tokoh Luliang San ini bukanlah seorang lemah dan cepatia mengelak dari serangan paman gurunya ini. Pak Hang Sian Su menyerang terus kini bahkan menggerakkan tongkatnya, dan si petani juga mengerahkan seluruh kepandayan untuk menghadapi Susioknya. Berbeda dengan Chi Yang Le, tiga orang tua dari Luliang San ini adalah orang-orang tua yang kukuh dan kuno. Mereka ini ketiga-tiganya masih terikat oleh peradaran dan karenanya, mereka tunduk dan menghormat Pak Hang Sian Su dengan sungguh-sungguh. Maka kini setelah Pak Hang Sian Su menyerang si petani, dua orang Su Hengnya, si Pang Lima dan si Sastrawan, hanya menonton saja dengan hati gelisah. Kalau tidak diserang, mereka sama sekali tidak berani turun tangan menyerang Susiok mereka. Hal ini akan terlalu kurang ajar. Berbeda sekali dengan Chi Yang Le yang pandangannya lebih mengutamakan keadilan dan kebenaran. Bagi pemuda itu, siapapun juga, kalau salah pasti akan dihadapinya dengan berani. Luliang Num Jin amat terdesak oleh tongkat dan tasbeh dari Pak Hang Sian Su yang memang benar-benar lihai sekali gerakannya. Si petani itu terpaksa mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayan, menggerakkan paculnya dan melindungi tubuhnya rapat-rapat dengan senjatanya yang istimewa ini. Ada baiknya juga karena si petani tidak berani membalas serangan paman gurunya. Kalau kiranya ia membalas dan menyerang, tentu sebentar ya saja ia akan dapat mencurahkan seluruh perhatiannya kepada penjagaan diri dan ini tentu saja memperlipat kekuatannya membuat. Penjagaannya benar-benar amat kuat dan sukar ditembus oleh senjata lawan. Sementara itu, Bama Hoatsu juga hanya berdiri menonton saja. Ia masih mempunyai kesopanan untuk tidak mencampuri urusan orang lain karena Pak Hang Sian Su berurusan dengan murid-murid keponakan. Bagaimana ia dapat ikut membantu? Pula, ia yakin bahwa menghadapi tiga orang murid keponakan itu, Pak Hang Sian Su pasti akan dapat menang. Hal ini memang mudah sekali diduga. Tingkat kepandayan Pak Hang Sian Su jauh lebih tinggi daripada tingkat murid-murid keponakannya, dan kini murid keponakannya itu diserang tanpa membalas sedikitpun. Setangguh-tangguhnya penjagaan si petani, menghadapi tongkat merah panjang yang menyambarnya yang berbagaikan seekor naga itu dan tasbeh mutiara yang berkelebatan di atas kepalanya seperti halilintar, ia menjadi kewalahan juga. Apalagi karena Pak Hang Sian Su menjadi makin penasaran dan marah sehingga ia mengeluarkan kepandayannya dan menyerang dengan seluruh tenaga yang ada padanya. Pada saat tasbehnya menyambar dan ditangkis oleh pacul di tangan Lul Yang Nung Jin, ia menggetarkan tasbeh itu yang tidak terpental kembali, sebalikna lalu membelit pacul itu dengan eratnya. Lul Yang Nung Jin terkejut, maklum bahwa susoknya marah sekali. Ia mengerahkan tenaga untuk menarik kembali paculnya, akan tetapi pada saat itu tongkat merah yang panjang telah bergerak menyerampang kedua kakinya. Serangan ini tak dapat bilakan lagi dan terdengarlah suara keras, lalu tubuh Lul Yang Nung Jin terguling. Kedua tulang kakinya telah remuk oleh pukulan itu dan roboh pingsan. Biarpun hati mereka perih dan sakit sekali, namun Lul Yang Chiang Kun dan Lul Yang Siu Chai tidak dapat berbuat sesuatu, hanya berdiri tegak dengan sikap angkuh. Hektometer, menyesal sekali aku harus merobohkannya karena ia berkepala batu, kata Pak Hang Sian Su yang menjadi agak malu juga harus merobohkan murid keponakan yang dalam pertempuran tadi tidak melawan sama sekali, hanya mempertahankan diri saja. Kemudian ia memandang kepada si Panglima dan si Sas Tetawan. Bagaimana, apakah sekarang aku boleh menemui gurumu tetap tidak bisa, Su Siok? Sebelum teo curoboh pula seperti Sute, Su Siok tidak boleh mengganggu Sian Su, jawab Lul Yang Siu Chai dengan suara tetap. Pak Hang Sian Su tertegun dan diam-diam merasa kagum sekali atas kesetiaan murid-murid keponakannya terhadap Su Hengnya. Benar-benar mereka merupakan penjaga-penjaga yang sukar dicari bandingannya. Aku tidak suka merobohkan kalian, maka sekali lagi, harap kalian ini mengalah dan membiarkan aku bertemu dengan Su Heng. Percayalah, kedatanganku ini bukan bermaksud buruk, kata pula Pak Hang Sian Su mencoba untuk membujuk mereka. Maaf, terpaksa teo cu tidak dapat mentaati kehendak Su Siok karena lebih taat kepada Sian Su, memuncak kemarahan Pak Hang Sian Su. Benar-benar kepala batu yang harus mampus setelah berkata demikian, kakek sakti ini lalu menyerang Lul Yang Siu Chai. Si seterawan ini mengeluarkan sampul kitab dan alat tulisnya yang merupakan senjatanya yang ampuh. Seperti juga setenya tadi, si seterawan ini membela diri sedapat. Mungkin, mengelak dan menangkis semua serangan Pak Hang Sian Su. Kini Pak Hang Sian Su tidak ragu-ragu lagi seperti tadi karena ia yakin bahwa murid-murid keponakannya ini lebih suka mengorbankan nyawa daripada membiarkan ia menemui Pak Hang Sian Su, maka begitu bergemerak, ia lalu mengerahkan seluruh kepandayan dan mengeluarkan gerak-gerak tipu yang paling berbahaya. Dalam jurus ke-20, tasbehnya telah berhasil memukul pundak kanan Lul Yang Siu Chai, sehingga sastrawan ini roboh dengan tulang pundak patah-patah dan juga pingsan seperti petani tadi. Bukan main marahnya Lul Yang Siang Kun. Dia boleh dibilang mempunyai watak yang paling kasar dan keras di antara kedua orang saudaranya, maka melihat kedua orang sutenya itu dirobohkan oleh susyoknya. Lul Yang Siang Kun menggigit-gigit bibirnya sampai berdarah. Ia melompat dan menghadang di depan susyoknya itu, sepasang matanya mendelik, kumisnya berdiri, dan kedua tangannya sudah menggigil, gatel-gatel untuk memukul kepala botak susyoknya yang bongkok itu. Namun kesopanan masih menahannya dan ia hanya bisa berdiri dengan dada berombak. Ha, kau marah? Siang Kun Pak Hang Sian Su mengejek. Cabut pedangmu itu dan serang aku kalau begitu. Aku sudah bosan dengan sikap kalian yang keras akan tetapi tidak mau membalas serangan. Tidak patut seorang murid keponakan menyerang paman gurunya, betapapun jahat dan keji paman gurunya itu. Dalam kata-kata ini, secara menyimpang dan tidak langsung, Lul Yang Siang Kun memaki Pak Hang Sian Su. Sebagai paman guru yang jahat dan keji. Maka Pak Hang Sian Su menjadi mendongkol sekali. Jadi kau pun hendak mempertahankan penderianmu dan tidak mempermolahkan aku, lewat. Hanya melalui mayat tecu jawab Lul Yang Siang Kun singkat sambil merabah gagang pedangnya. Jahanam, kalau begitu mampuslah Pak Hang Sian Su menyerang dan si Pang Lima mencabut pedang sambil mengelak. Pertempuran berjalan lebih lama karena Pang Lima ini sebagai murid tertua, memang memiliki ilmu pedang yang amat kuat. Daya tahannya sampai 35 jurus ia dapat mempertahankan diri, namun akhirnya ia pun harus menyerah dan roboh dengan lengan kanan pecah-pecah tulangnya terpukul oleh tongkat merah Pak Hang Sian Su. Kini tiga tokoh Lul Yang San itu rebah dan setelah siuman hanya bisa mengerang menahan rasa sakit, tanpa berdaya sama sekali melihat Pak Hang Sian Su dan Bang Mau Ho Atsu melangkai tubuh mereka dan naik ke puncak mencari Pak Kek Sian Su. Akan tetapi, baru saja dua orang tua ini tiba di depan bangunan yang menjadi tempat tinggal Pak Kek Sian Su tiba-tiba dari dalam melayang keluar Pak Kek Sian Su sendiri yang melayang sambil duduk di atas sebuah batu hitam besar berbentuk bangku bulat. Pak Hang Sian Su dan terutama Bang Mau Ho Atsu berdiri terlonggong memandang kepada kakek tua ini. Bukan main hebatnya ilmu yang diperlihatkan oleh Pak Kek Sian Su dalam menyambut kedua orang tamunya. Kakek tua renta ini duduk bersih dan kedua tangannya memegang batu yang diduduki itu dengan telapak tangan menempel di kanan-kiri bangau batu, seakan-akan ia menduduki batu terbang. Ketika batu itu tiba di depan Pak Hang Sian Su, turunlah batu itu tanpa menimbulkan suara dan Pak Kek Sian Su memandangnya dengan mulut tersenyum. Akan tetapi, Bang Mau Ho Atsu melihat betapa kakek ini matanya menyinarkan cahaya yang tajam sekali sehingga ia merasa gentar. Sikap Pak Kek Sian Su sama benar dengan Pak Hang Sian Su, nampak lemah lembut dan lemah. Hanya pada metu kakak beradik seperguruan ini yang terdapat perbedaan. Metu Pak Hang Sian Su bergerak-gerak cepat dan liar, sedangkan meta, Pak Kek Sian Su tenang, berpengaruh dan tajam sekali. Sute, ada keperluan apakah kau mendatangi tempatku ini? Suara ini perlahan dan lambat, halus akan tetapi berpengaruh, mengandung sesuatu penuh dengan tuntutan. Su Heng telah lama kita tak saling berjumpa. Aku rindu kepadamu dan ingin bercakap-cakap, jawab Pak Hang Sian Su dengan sopan dan ramah. Hektometer, begitukah? Mengapa membawa kawan? Harap kau menyuruhnya lekas pergi lagi, jangan mengotori tempat suci ini, kata Pak Kek Sian Su tanpa menengok kepada Bang Mau Ho Atsu. Bang Mau Ho Atsu merasa terhina dan ia marah sekali. Mukanya yang hitam menjadi lebih hitam lagi. Kalau menurutkan nafsunya, ingin ia meloncat maju dan mengetuk kepala Pak Kek Sian Su yang sudah putih semua rambutnya itu, biar pecah berantaran. Akan tetapi ia tidak berani, karena maklum bahwa ilmu kepandayan kakek ini sama sekali bukan lawannya. Ia hanya menengok kepada Pak Hang Sian Su yang tersenyum kepadanya dan berkata, Kau sudah dengar sendiri sahabatku. Harap kau suka turun gunung lebih dulu, aku akan menyusul belakangan. Bukan main mendongkolnya hati Bang Mau Te Ho Atsu, akan tetapi ia dapat berbuat apakah? Ia seorang tamu yang tak dikehendaki, dan ia tidak dapat berbuat sesuatu untuk memuaskan hatinya yang mendongkol. Maka sambil membanting kaki ia lalu pergi tanpa pamit, berlari cepat turun dari Lu Liang San. Baik sekali kau menyuruh dia pergi, Su Te. Karena kau dan aku takkan turun lagi dari tempat ini, kata pula Pak Kek Sian Su dengan suara masih halus seperti tadi. Pak Hang Sian Su membelalakan matanya. Eh, apa maksudmu, Su Heng duduklah dulu, biar kita lebih enak bercakap-cakap, kata tokoh Lu Liang San itu sambil menuding ke arah sebuah batu halus yang berada di depannya. Pak Hang Sian selalu duduk dan bersilah di atas batu itu, hanya terpisah dua tombak dari Su Hengnya. Mereka saling pandang, seperti dua buah patung orang tua yang baik sekali. Sayang sekali, Su Te, kedatanganmu ini bukan merupakan kedatangan seorang yang telah insaf dan sadar akan kekeliruan dan kesesatannya. Benar-benar bukan merupakan kedatangan yang kuharap-harapkan, Su Heng, aku takkan berpanjang cerita karena aku pun tidak suka tinggal lama-lama di tempat sunyi ini. Ketahuilah kedatanganku ini untuk mengajakmu ke dunia ramai. Marilah kita membantu pemerintah Kin untuk mengamankan dunia. Orang-orang jahat timbul di mana-mana, kekacauan membuat rakyat sengsara. Sudah menjadi kewajiban kita untuk turun tangan, Su Heng, memang benar kata-katamu. Orang-orang jahat timbul di mana-mana, dan orang yang duduk di hadapanku adalah seorang di antara mereka, bahkan yang paling jahat. Su Te, kau datang ke sini membawa Bamau Ho Atsu dari Tibet. Kemudian kau melukai tiga orang muridku. Ada kehendak apakah, lekas katakan sebelum terlambat berdebar hati Pak Hang Sian Su. Bukan hanya karena ternyata Su Hengnya telah tahu akan peristiwa yang terjadi dalam pertempurannya menghadapi tiga murid keponakannya Adi, akan tetapi karena mendengar kata-kata aneh yang seakan-akan mengandung ancaman dan tanda-tanda tidak baik baginya. Su Heng, tentang murid-muridmu, mereka sengaja berlaku keras dan tidak mempermulahkan aku datang menghadapmu. Akan tetapi mereka hanya terluka dan dapat sembuh. Yang penting aku hendak memberitahu bahwa kali ini kau harus membantu kami atau membantu pemerintah Kin. Kalau kau tidak mau, muridmu yang amat baik, Gop Chi yang le itu, tentu akan tewas dalam keadaan yang amat mengecewakan. Su Heng, Pak Hona Sian Su berhenti sebentar untuk melihat reaksi kata-katanya ini terhadap Su Hengnya. Akan tetapi Pak Kek Sian Su tetap tidak berubah air mukanya, maka ia menambahkan. Muridmu itu telah tertawan oleh pemerintah Kin, dan kalau kau tidak mau turun gunung membantu, tentu ia akan dihukum mati. Setelah Heng agak lama, baru Pak Kek Sian Su menjawab sambil menatap wajah Sute-nya. Sute, apakah artinya mati? Agaknya kau lupa bahwa aku dan kau pun takkan terbebas daripada kematian. Demikian pun Chi yang le. Lebih baik dia tewas sebagai seorang penjuang rakyat daripada mati seperti kau, seorang pengkhianat dan penjilat rendah pucat wajah Pak Heng Sian Su mendengar ini. Su Heng, tidak saja Chi yang le akan dibunuh, akan tetapi juga semua pemberontak semua orang-orang Kang Ou yang membantunya. Alangkah ngerinya ini. Kalau kau turun gunung, tentu para pemberontak akan suka mendengar nasihatmu, orang-orang Kang Ou akan mundur teratur. Tanpa bantuan mereka, rakyat yang memberontak takkan bertenaga lagi dan pemberontakan akan padam. Rakyat hidup aman dan damai, bukankah itu baik sekali kini pandang mata Pak Heng Sian Su bersungguh-sungguh, juga suaranya. Sute, dengan lidahmu yang semenjak dahulu amat lemas itu, takkan ada gunanya kau membujuku dengan kata-kata manis. Biarpun aku selalu terbenam di tempat ini, namun aku tahu akan keadaan rakyat di antara yang tertindas. Jangan kau mencoba untuk memutar balikan kenyataan. Pula tentang pembasmian yang dilakukan oleh pemerintah asing itu, hal ini tak mungkin. Tak ada satu kekuatan yang betapa besar pun di dunia ini yang akan sanggup mematahkan semangat perjuangan rakyat. Ada pun kau, kau yang lupa diri, kau yang bahkan menghambat hasil perjuangan rakyat, kau takkan turun lagi, Sute. Kau berdiam dengan aku di sini, aman dan damai dalam arti kata seluas-luasnya, tidak, tidak. Aku tidak mau, Suheng, kau harus kataku, dan kau tahu bahwa aku sebagai Suhengmu berhak untuk memberi perintah kepadamu. Suheng, kalau aku tidak turun gunung, tidak kembali, tentu Bama Hoat Su akan melaporkan bahwa aku celaka di tanganmu, dan Chiang Lai akan disiksa sampai mati. Tidak ada siksaan di dunia ini yang lebih hebat daripada siksaan batin sendiri menyesali perbuatan-perbuatan yang sesat. Pak Hang Sian Su menjadi bingung dan juga gelisah. Tak disangkanya sama sekali bahwa Pak Kek Sian Su bukan saja tidak mau turun gunung dan sama selilih tidak peduli akan nasib Chiang Lai, bahkan kini Suhengnya itu melarang ia turun gunung. Ia merasa seakan-akan seperti burung terjebak dalam kurungan. Melihat kebingungannya Pak Kek Sian Su berkata halus, Sute, mengapa bingung? Orang-orang seperti kita ini sudah tua, tinggal menanti datangnya panggilan Giam Loong, kembali, ke alam asal. Mengapa meributkan persoalan dunia? Lupakah kau akan kenikmatan dalam suasana hening yang hanya didapat dengan jalan bersama di? Marilah, kau tiru aku, Sute. Kau boleh mencoba siulian di sini, hawanya begini indah. Cobalah, kau akan mendapat ketenteraman batin yang belum pernah kau rasai sebelumnya. Setelah berkata demikian, Pak Kek Sian Su menundukkan mukanya dan sebentar saja ia telah bersama di, mengheningkan cipta nampaknya demikian enteng, demikian damai dan amat aman seperti telah berubah menjadi sebuah patung batu yang tak bergerak. Pak Hang Sian Su makin bingung lagi. Ia maklum bahwa biarpun Su Hengnya seperti orang tidur, namun dalam keadaan bersiulian itu, Su Hengnya lebih lihai daripada kalau sadar. Panca Indra yang dikumpulkan itu bahkan menjadi makin tajam dan ia tahu bahwa kalau diam-diam ia melarikan diri Su Hengnya tentu akan mengerti dan menjegahnya. Untuk melawannya, ia masih ragu-ragu. Kepandaian Chiang Lei sudah begitu hebat, apalagi Su Hengnya ini. Diam-diam ia bergidik. Apa yang harus ia lakukan? Ia pun berpura-pura sama di meniru Su Hengnya, padahal sebenarnya diam-diam ia memutar otak, mengerahkan segala akal musliatnya untuk keluar dari kurungan yang mengerikan hatinya ini. Ia harus dapat membunuh Su Hengnya. Kalau ia bisa membunuh Su Hengnya baru ia bisa pergi dengan aman dan pekerjaan selanjutnya pun mudah. Chiang Lei telah gila dan tertahan, dan kalau Pak Kek Sian Su dapat dibinasakan, ah, mudahlah untuk membereskan para pemimpin pemberontak yang lain. Akan tetapi bagaimana ia dapat membinasakan Su Hengnya ini? Biarpun Su Hengnya tak membuka mata, ia merasa gentar dan tidak berani turun tangan. Jarak antara tempat duduknya dan tempat duduk Su Hengnya ada dua tombak lebih. Su Hengnya tentu telah mengetahui lebih dulu sebelum ia sempat menjatuhkan tangan maut. Tiba-tiba ia mendapatkan akal dan teringat akan sesuatu sehingga wajahnya menjadi terang dan hatinya berdebar tegang. Untuk menghadapi Su Hengnya yang memiliki ilmu kepanduan yang tinggi sekali ini, hanya ada satu jalan saja, jalan yang curang dan keji. Pak Heng Sian Su tahu, dan semua orang yang mengerti dan biasa menjalani siulian, bersama di atau meditasi, tahu, bahwa antara sadar dan hening dalam siulan, terdapat pintu yang seakan-akan gelap dan tak dapat ditembusi, yang membuat orang seperti tidak sadar sama sekali dan tidak terasa bila mana ia memasuki keadaan yang lain. Menang pintu ini pendek saja, dari keadaan sadar tahu-tahu orang yang bersulian telah memasuki keadaan hening. Demikian sebaliknya. Orang yang tadinya dalam keadaan hening dalam samadhi, cipta terkumpul dan panca indera terkumpul pula tanpa bekerja namun tidak mati, apabila ia kembali ke dalam keadaan sadar, ia melalui pintu yang pendek itu yang membuatnya tidak ingat lagi bila mana ia telah keluar dari keadaan hening itu kembali kepada keadaan biasa. Pak Heng Sian Su tahu betul akan hal ini. Apabila Su Heng Ya berada di dalam keadaan hening, biarpun seperti mati dalam hidup namun sukar baginya untuk turun tangan. Sebaliknya apabila Su Heng Ya sudah sadar, ia pun tak dapat mengalahkannya. Maka ia hendak menggunakan saat di mana semangat Su Heng Ya melalui pintu pendek yang membuatnya kehilangan kesadarannya itu, ia akan turun tangan. Diam-diam ia lalu merogoh saku bajunya dan menyiapkan jarum-jarum hitamnya yang liai dan amat berbahaya. Ia bergerak hati-hati sekali dan jangan menimbulkan suara. Seandainya ia menyambitkan senjata-senjata rahasia itu sekarang, Su Heng Ya pasti akan dapat menghindarkan diri, biarpun kelihatan seperti tidur. Jika menanti kalau Su Heng Ya sudah sadar lebih berbahaya lagi agaknya. Dibukanya matanya dan dipandangnya Su Heng Ya itu dengan senyum mengejek. Mukanya berubah beringas, membayangkan nafsu kejidah jahat. Kemudian ia berkata, Su Heng, aku mau menuruti nasihatmu tinggal di sini dengan satu syarat. Dengarlah bergerak pelupuk mata Pak Kek Sian Su. Ia sedang berada dalam saat perubahan, akan kembali ke dalam keadaan sadar setelah tadi bersyulian dengan amat tenangnya. Dan saat itulah yang dinanti oleh Pak Heng Sian Su, ia tahu bahwa pada detik itu, Su Heng Ya sedang melalui pintu yang gelap itu, yang membuat Su Heng Ya kehilangan kesadarannya dalam perjalanan kembali ke dalam keadaan biasa. Tangannya bergerak cepat dan menyambarlah belasan jarum hitam ke arah tubuh Pak Kek Sian Su. Tepat seperti yang diduga dan diharapkan oleh Pak Heng Sian Su. Dalam keadaan seperti itu, Pak Kek Sian Su tidak tahu akan datangnya bahaya dan ketika ia membuka matanya, baru panca inderanya dapat menangkap sambaran angin. Namun terlambat karena pada saat itu, jarum-jarum tadi telah menancap di tubuhnya, melalui pakaiannya yang tipis dan kasar. Namun, Pak Kek Sian Su benar-benar seorang tokok yang luar biasa dan jarang dapat ditemukan tandingannya di masa itu. Begitu ia merasa tubuhnya seakan-akan lumpuh dan sakit-sakit, ia tertawa bergelap dan tangan kanannya memukul ke depan. Angin pukulan yang hebat sekali menyambar dan Pak Heng Sian Su tersentak dalam duduknya, ia merasa seakan-akan dadanya ditumbuk oleh palu godam dan terasa sakit sekali di dalam dadanya. Ia telah terkena pukulan Pak Kek Sian Su yang paling hebat, yakni gerakan yang disebut Liat Sian Su, pukulan membelah hati. Hampir saja Pak Heng Sian Su menjerit-jerit saking sakitnya. Jantungnya serasa diremas-remas dan seluruh dadanya seperti ditusuk-tusuk jarum. Ia hendak melompat, akan tetapi terdengar ucapan Su Hengnya tenang-tenang. Sute, tiada gunanya. Kau akan tewas di sini seperti aku pula. Kita takkan dapat turun tangan. Lekas kau menahan nafas dan menutup jalan darahmu sampai putus nafasmu. Jalan itulah satu-satunya yang akan membebaskan kau dari siksa rasa sakit. Terserah kepadamu. Mati dalam keadaan tenang ataukah mati tersiksa seperti cacing dibakar. Selamat meninggalkan raga kita yang sudah tua, sute dan dengan mulut tersenyum, Pak Kek Sian Su sebentar kemudian telah berada dalam keadaan siulan kembali. Pak Hang Sian Su tidak dapat menahan rasa sakit, maka ia cepat-cepat menurut nasihat Su Hengnya. Ditahannya nafasnya, dikerahkan lewekangnya untuk menutup semua jalan darahnya. Benar saja, rasa sakit itu menghilang dan tak lama kemudian ia mati dalam keadaan kaku. Inilah yang dikehendaki oleh Pak Kek Sian Su. Kakek ini tadi. Merasa amat menyesal bahwa ia telah terpaksa menurunkan tangan maut. Ia menyesal harus menjadi pembunuh dalam saat terakhir. Maka ia memberi nasihat itu bukan semata karena kasihan kepada sutenya, melainkan terutama sekali agar supaya sutenya itu mati karena perbuatan sendiri. Mati bukan karena pukulannya, melainkan karena Pak Hang Sian Su menutup jalan darahnya dan menghentikan pernapasannya sendiri. Dan hampir berbareng dengan sutenya, kakek sakti ini sendiri pun lalu menahan rasa sakit dengan jalan yang sama sehingga boleh dibilang dilarang saat yang bersamaan nyawa mereka meninggalkan tubuh mereka. Tak dapat diceritakan apalah nyawa kedua orang kakak beradik. Seperguruan ini melakukan perjalanan yang sama pula kembali ke alam asal Lodok. Ketika Bamau Hoat Su berlari turun gunung dengan hati mengkal dan mendongkol sekali, tiba-tiba ia melihat dua sosok bayangan manusia berlari cepat naik dari kaki bukit. Ia cepat bersembunyi di balik pohon dan alangkah kaget dan herannya ketika ia melihat bahwa bayangan itu bukan lain adalah Chiang Le dan Bilan. Ia tidak berani mengganggu karena maklum akan kelihayan dua orang muda itu, maka ia membiarkan mereka lewat. Kemudian ia melanjutkan perjalanan dan pikirannya berubah sama sekali tadi. Ia sudah merasa mendongkol sekali kepada Pak Hang Sian Su. Hatinya sudah mulai tawar untuk membantu pemerintah Kin. Apalagi sekarang ia melihat bahwa Chiang Le sudah bebas dan agaknya sudah sembuh dari penyakit gilanya. Ah, keadaan makin buruk, pikirnya. Menghadapi Chiang Le saja, tidak ada orang dari pemerintah Kin yang sanggup menahan, bahkan Pak Hang Sian Su sendiri belum tentu menang. Apalagi masih ada Pak Kek Sian Su. Ia tidak melihat harapan baik bagi pemerintah Kin dalam mempertahankan kedudukannya. Ia mulai mengenangkan semua hasil-hasil diri pada campur tangannya. Tidak ada untungnya sedikit pun juga. Bahkan ia menderita malu besar karena muridnya, yakni Pangeran Wan Yen Kan, telah menyeberang dan membantu para pemerintah Kin. Timbul geram dan marahnya kepada muridnya karena ia mendapat nama busuk dan malu sekali karena perbuatan muridnya itu. Aku harus bunuh bebebah itu untuk membersihkan namaku dari para tokoh Kang O, pikirnya. Dipercepatnya jalannya dan ia tidak kembali ke Chin An, juga tidak menanti turunnya Pak Hang Sian Su. Sementara itu, Chiang Le dan Bilang terus berlari naik. Hati Chiang Le amat tidak enak, karena ia tahu bahwa di mana saja Pak Hang Sian Su dan Bamau Hoat Su berada, pasti akan timbul kekacauan. Dan benar saja, ia mengeluarkan kutukan perlahan ketika tiba di tempat penjagaan pintu masuk dan dari jauh melihat tubuh tiga orang suhennya, yakni Lu Liang Chiang Kun, Lu Liang Siu Chai, dan Lu Liang Nung Jin menggeletak di atas tanah dalam keadaan terluka hebat. Chiang Le segera berlutut dan memeriksa mereka. Bukan main marahnya menyaksikan Lu Liang Nung Jin patah-patah tulang kakinya, Lu Liang Siu Chai patah tulang pundaknya dan Lu Liang Chiang Kun patah lengan kanannya. Akan tetapi, tiga orang kakek itu hanya tersenyum dan bahkan Lu Liang Siu Chai berkata, Sute, kepandaian kami terlalu rendah, mana dapat menahan susok yang lihai mendengar ini? Chiang Le teringat lagi kepada Pak Hang Sian Su dan Bamau Hoat Su. Cepat ia bertanya, di mana dia? Lu Liang Siu Chai menudingkan jari tangannya ke atas dan Chiang Le segera meninggalkan mereka dan mengejar ke atas, diikuti oleh bilan. Pemandangan yang terlihat di atas membuat Chiang Le ucap. Ia melihat Pak Hang Sian Su duduk bersilah di atas batu, tubuhnya kaku seperti batu. Adapun gurunya juga duduk di atas batu menghadapi susoknya itu, juga gurunya nampak kaku seperti batu. Setetak dapat menekan gelora hatinya, Chiang Le cepat menghampiri mereka dan alangkah kagetnya melihat kedua orang kakek itu telah putus napasnya. Ketika Chiang Le memeriksa tubuh suhunya, ia menggigit bibir saking marahnya. Tubuh suhunya penuh dengan jarum-jarum hitam yang keji dari susoknya. Dan melihat sepintas saja keadaan susoknya maklumlah ia bahwa susoknya telah terkena pukulan Pak Kek Sian Chiang dari suhunya. Dengan hati sedih Chiang Le dibantu oleh bilan lalu mengurus jenazah kedua orang kakek itu dan menguburnya. Akan tetapi sengaja ia menjauhkan kuburan gurunya dan susoknya. Biarpun di dalam hati ia benci dan marah kepada susoknya, namun setelah melihat susoknya tidak menyewa lagi, ia masih mau mengubur dan bersembah yang di depan makamnya. Dan ini saja dapat dipergunakan sebagai ukuran untuk mengetahui watak yang mulia dan budiman dari Hwa Ing Hyong Go Chiang Le. Kemudian, Chiang Le mengangkat ketiga orang suhengnya ke dalam pondok di atas dan mulai merawat luka mereka, dibantu dengan setia oleh bilan. Dengan kepandainya menyambung tulang, maka tulang-tulang yang remuk itu dapat tersambung pula setelah lewat beberapa pekan. Lu Liang Sam Lo Jin merasa amat berterima kasih kepada Chiang Le, terutama sekali kepada bilan yang dengan telatan ikut merawat mereka, memasak, menjaga, dan lain-lain. Bagi Chiang Le, memang tidak aneh karena sebagai sute, ia sudah berkewajiban untuk melakukan pekerjaan ini, akan tetapi bilan yang tiada hubungan sesuatu dengan Lu Liang Sam Lo Jin, mau melakukan semua ini, benar-benar membuat tiga orang kakek itu berterima kasih. Berkali-kali mereka memuji bahwa Nona itu merupakan calon jodoh yang baik sekali untuk Chiang Le sehingga sepasang orang muda itu merasa berbahagia. Setelah sembuh dari luka-lukanya, biarpun agak cacat, yaitu Lu Liang Nung Jin agak terpincang jalannya, Lu Liang Suu Chai tak dapat menulis dengan baik lagi, sedangkan Lu Liang Chiang Kun terpaksa kini mainkan pedang dengan tangan kiri, tiga orang kakek itu lain mengajak Chiang Le dan Bilan turun gunung membantu perjuangan rakyat Tiongkok Utara. Perjuangan rakyat makin menggelora dan menghebat. Kedudukan pemerintah Kin makin lemah. Banyak penduduk utara mengungsi ke selatan karena keadaan di selatan jauh lebih makmur daripada keadaan di utara. Ling Nung Jin dan suaminya, Wan Kan, hidup di Biciu dengan tenteram. Mereka merupakan suami istri yang memiliki rumah tangga bahagia. Telah satu setengah tahun mereka tinggal di Biciu dan Ling Nung telah mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Wan Sin Hong. Ibu dari Ling Nung sudah meninggal dunia, dan pamannya telah pindah ke lain kota. Dengan demikian, Wan Kan dan Ling Nung tinggal bersama putera mereka dan dibantu oleh seorang pelayan wanita yang sudah setengah tua. Oleh karena ibu dari Ling Nung meninggalkan warisan berupa rumah dan sawah, maka kehidupan mereka cukup dan tidak kekurangan sesuatu. Agaknya suami istri ini akan menikmati hidup sampai di hari tua, kalau tidak datang malapetaka yang hebat menimpa mereka. Malapetaka ini merupakan seorang hwasyo hitam tinggi besar, bukan lain ialah Bama Ho Atsu, guru dari Wan Kan. Pada pagi hari itu, Wan Kan dan Ling Nung sedang duduk di ruang depan, bercakap-cakap gembira. Wan Sin Hong yang baru berusia setahun, merangkak-rangkak ke sana kemari dan mengeluarkan suara yang lucu dan sukar dimengerti. Tioma, pelayan mereka, menjaga anak itu dan semua orang nampak gembira sekali oleh kelakuan Wan Sin Hong, anak yang mungil dan lucu itu. Setelah diberi makan, Wan Kan berkata kepada istrinya, Aku sudah rindu sekali mendengar berita daripada kawan-kawan kita. Mengapa mereka belum juga kembali? Terutama sekali aku ingin bertemu dengan adikku Chiang Le, entah di mana sekarang ia berada, kurasa bersama-sama suheng-suhengku dan dengan bilan. Mudah-mudahan saja mereka semua selamat, jawab Ling Nung dan Nyonya Muda ini menyembunyikan perasaan yang kecewa. Sesungguhnya, ia sendiri pun ingini sekali membantu perjuangan kawan-kawannya itu, mengusir penjajah Kin. Akan tetapi, biarpun ia maklum bahwa suaminya berbeda dengan penjajah Kin, dan bahwa suaminya sudah sadar benar-benar akan kelaliman pemerintahan bangsanya, namun sebagai seorang istri bijaksana ia selalu menjaga agar jangan menyinggung perasaan suaminya. Maka ia tak pernah bicara tentang kesalahan bangsa Kin yang memeras rakyat di Tiongkok Utara. Mudah-mudahan saja, Wan Kan membenarkan. Alangkah ingin hatiku menyaksikan Chi Yang Le dan Bilan kembali dan merayakan pernikahan mereka. Kedua orang itu benar-benar sudah cocok sekali, jarang ada jodoh yang sedemikian cocoknya, sama-sama memiliki kepandayan tinggi, dan mudah-mudahan mereka kelak sebahagia kita, kata Ling Nung sambil memandang suaminya. Begitulah pula harapanku, sambung suaminya dan balas memandang. Dalam pertemuan pandang ini tersinar rasa kasih sayang yang murni. Pada saat itu, biarpun tidak terdengar sesuatu, sepasang suami istri ini seakan-akan tertarik oleh tenaga guide dan keduanya tiba-tiba menoleh dan memandang ke arah pintu. Wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat sekali karena di ambang pintu rumah berdiri seorang hwasyo gemuk bermuka hitam yang memandang kepada mereka dengan sinar matu mengandung penuh kebencian. Suhu seruankan dengan suara perlahan. Murid murtad, kau masih mengaku guru kepadaku? Bagus, dengan begitu matimu tidak penasaran jawab Bamao Hoatsu yang segema mengirim serangan dengan sepasang rodanya. Bukan main kagetnya Wan Kan karena serangan gurunya ini memang hebat sekali. Ia meloncat ke samping, mengelap dari serangan roda kiri gurunya, akan tetapi roda emas di tangan kanan Bamao Hoatsu sudah menyusul cepat sekali. Wan Kan kembali mengelap dan terdengar seruan keras dari lingin yang telah mengangkat bangku dan menyerang hwasyo tinggi besar itu. Pada waktu itu lingin tidak memegang pedang, maka ia mencari senjata seadanya saja dan menyambar bangku yang tadi didudukinya untuk menolong suaminya. Ketika bangkunya menghantam kepala Bamao Hoatsu, terdergar suara keras dan bangku itu hancur berketing-keting beradu dengan roda perak dari Bamao Hoatsu. Pendeta Tibet ini tadinya hanya ingin menewaskan muridnya, akan tetapi ketika melihat lingin menyerangnya, timbul geramnya dan ia meluncurkan rodanya ke arah nyonya muda itu. Lingin mencoba untuk mengelak, akan tetapi serangan itu hebat sekali datangnya dan tepat mengenai kepalanya sehingga robohlah lingin dengan kepala pecah. Bangsat tua bangka! Iblis terkutuk, kau membunuh istriku jerituan kan yang menubruk gurunya dengan pukulan maut. Akan tetapi Bamao Hoatsu mengangkat kakinya dan sebuah tendangan kilat menyambar dadawan kan. Bekas pangeran ini terpental ke belakang dan sebelum ia dapat melomcat kembali, kepalanya sudah tertimpa oleh roda perak yang masih berbekas darah kepala istrinya. Kembali terdengar suara keras dan kepala wankan pun pecah seperti keadaan istrinya. Nyawa kedua suami istri yang saling kasih mengasihi ini susul-menyusul melayang ke alam bakar. Bamao Hoatsu tertawa bergelak. Puaslah hatiku, bersih kembali nama baikku yang kalian cemarkan katanya, kemudian tubuhnya berkelebat dan lenyap dari tempat itu. Pendeta Tibet ini sama sekali tidak tahu bahwa muridnya itu telah mempunyai seorang putera yang kini sedang diberi makan oleh pelayannya. Kalau saja ia mengetahui hal ini, tentu ia akan turun tangan pula dan membunuh si kecil. Kelalayannya ini akan ia bayar mahal kelak, dituturkan dalam cerita Sin Kiam Ho Emo atau Pedang Sakti Penaluk Iblis yang amat menarik. Tentu saja ketika pelayan atau pengasuh Hwan Sin Hang mendengar suara ribut-ribut, ia menjadi kaget dan ketakutan. Setelah suara, gaduh itu lenyap, ia berjalan keluar dan alangkah ngeri hatinya menyaksikan betapa kedua majikannya telah menggelepak di atas lantai dengan kepala pecah dan mandi darah. Tolong, tolong oong pelayan itu berlari-lari keluar dari rumah dengan muka pucat dan memeluk Hwan Sin Hang rat-rat. Orang-orang menjadi terkejut dan mendengar jeritan itu memburu ke tempat itu. Ada apa? Ada apa? Tioma tanya mereka. Aduh, celaka, aduh, celaka. Hanya demikian Tioma dapat mengeluh sambil menudingkan jarinya ke arah rumah yang baru saja ditinggalkannya. Sementara itu, Sin Hang menangis menjerit-jerit karena ia merasa kaget dan takut melihat orang-orang itu dan mendengar tangis Tioma orang-orang mengejar masuk dan sebentar saja terdengar seruan-seruan ngeri dari mereka ini. Yang baru wajib diberi laporan dan jenazah Lin En serta Wan Kan lalu diurus baik, ditangis siang malam oleh Tiara yang menggendong Wan Sin Hang yang juga menangis terus mencari ibunya. Paman Lin En dari dusun segera datang ketika mendengar berita ini. Seperti kita telah ketahui, paman dari Ling En ini bersama Deliok, seorang petani yang jujur. Deliok berserta istrinya lalu mengurus jenazah dan setelah jenazah itu dimakamkan baik-baik Deliok lalu mengosongkan rumah Lin En, membawa perabot-perabot rumah itu ke dusunnya bersama Wan Sin Hang dan Tiara. Sama Deliok tidak mau tinggal di rumah dalam kota itu, ia merasa lebih aman dan damai tinggal di dusun, di mana ia telah mempunyai sawah. Dengan adanya sawah peninggalan dari Ling En, ia tidak khawatir lagi akan nasib hidupnya, maka ia pun tidak keberatan untuk memelihara Wan Sin Hang berikut Tioma, Inang pengasuh yang amat setia dan mencinta anak itu. Akan tetapi, hanya untuk tiga bulan anak kecil itu berada di rumah Deliok. Pada suatu senja, datanglah seorang pemuda tampan yang bertubuh tegap ke rumah Deliok. Petani ini telah pulang dari sawah dan sedang duduk di depan rumah bersama istrinya. Melihat kedatangan pemuda itu, Deliok menyambut dengan gerang dan ramah-ramah. Ah, kiranya Lih Yante. Telah lama sekali kita tidak saling bertemu, kata Deliok. Pemuda ini menjura selaku penghormatan. Paman Liok, baik-baik saja kah sekeluarga tanya pemuda itu yang bukan lain adalah Li Butek. Keluarga ku sendiri si baik-baik saja, akan tetapi keponakan Kuling En. Deliok menghentikan ucapannya untuk menarik napas panjang kemudian memandang kepada Li Butek dengan muka sedih. Aku sudah mendengarkan hal itu, Paman Deliok. Memang menyedihkan sekali nasib Linden dan Wankan, jawab Li Butek sambil menghela napas panjang pula. Betulkah Yante Deliok memandang dengan mata penuh perhatian bercampur curiga? Tadinya memang ada sangkaan dalam hati Deliok ini bahwa yang membunuh keponakannya adalah pemuda ini yang ia ketahui dulu yang mencinta Linggen. Hanya keterangan Tioma saja yang membuat ia harus melenyapkan kecurigaannya terhadap Li Butek. Tioma mengatakan bahwa ketika terjadi ribut-ribut ia mengintai sebentar dan melihat seorang hwasyo tinggi besar bermuka hitam berhadapan dengan kedua orang majikannya. Aku sudah mampir di Biciu sebelum datang ke sini mencarimu, Paman Deliok, kata Butek. Dan tahukah kau, siapakah gerangan yang membunuh keponakanku dan suaminya siapa lagi kalau bukan guru dari Wankan yang bernama Bamao Hoatsu. Gurunya sendiri Deliok memandang heran karena ia tidak mengerti mengapa seorang guru dapat membunuh murid sendiri. Mengapa begitu, Hianteli Butek menarik napas panjang. Biarpun aku sendiri hanya menduga-duga saja, akan tetapi dugaanku agaknya takkan meleset. Seperti kita ketahui, Wankan adalah pangeran Wanyankan yang menjadi murid dari Hwasyo Tibet itu dan Bamao Hoatsu tentu saja mendapat kedudukan tinggi dan terpandang sekali oleh kerajaan Qin karena menjadi guru dari pangeran Wanyankan. Akan tetapi, kemudian Wanyankan berjodoh dengan Sumoy, bahkan rela meninggalkan bangsanya dan melebur diri menjadi orang Han. Dengan tindakan Wanyankan ini, tentu saja nama Bamao Hoatsu menjadi jatuh dan ia merasa malu sekali. Oleh karena inilah kukira maka ia sengaja mencari Wanyankan dan membunuhnya, sekalian dengan Sumoy, Deliok mengangguk-angguk. Agaknya cocok dugaanmu itu, Hyante. Tadinya aku pun hendak naik ke Hoasan untuk melaporkan pembunuhan ini kepada para lociam puasana, akan tetapi aku pernah mendengar dan Linen bahwa semua orang telah turun gunung dan Membantu perjuangan melawan pemerintah Qin, bahkan Linen sendiri seringkali menyatakan keinginannya membantu perjuangan itu. Maka aku membatalkan niatku karena untuk apa pergi jauh-jauh ke Hoasan kalau kemudian tidak dapat bertemu dengan seorang pun di sana, memung betul, Paman Deliok. Di puncak Hoasan sekarang tidak ada orang, semua sudah turun gunung membantu perjuangan. Bahkan datangku ke Biciu sebetulnya juga hendak minta bantuan Sumoy dan juga minta kepada Wankan agar ia dapat memberi petunjuk-petunjuk tentang keadaan pertahanan pemerintah Qin. Siapa tahu mereka telah menalami nasib demikian hebat, tak terasa pula ketika mengucapkan kata-kata ini, Butek tetingat kepada Linen yang pernah dicintainya, bahkan yang sampai saat itu masih saja bayangan semuanya terukir di dalam hatinya, dan basahlah matanya. Melihat ini, Deliok terharu. Orang tua ini tahu akan perasaan Li Butek, maka ia segera menyimpangkan pembicaraan itu dan bertanya. Dan kau lalu mengunjungi aku di sini, apakah hanya menengok saja ataukah ada kepentingan lain, Hiante aku ingin melihat putra dari Lingken. Di mana dia dan siapakah namanya Deliok tersenyum lebar. Oh, kau maksudkan Sin Hong? Ia lucu sekali dan sehat-sehat saja, kasihan anak itu, Deliok memanggil Tiara yang segera datang sambil menggendongan Sin Hong yang tertawa-tawa. Anak yang baru berusia setahun ini tentu saja tidak kenalkan arti susah dan telah melupakan ayah bundanya. Melihat anak ini, Butek merasa terharu sekali. Paman Deliok, anak ini adalah keturunan mereka. Biarkanlah aku membawa dan mendidiknya agar ia kelak menjadi seorang bijaksana dan budiman serta gagah perkasa seperti ayah bundanya. Deliok nampak terkejut, demikian pula Tioma segera memeluk anak itu erat-erat. Inang pengasuh ini amat mencinta kepada Sin Hong seperti kepada cucunya sendiri. Tidak mungkin, Hiante. Sin Hong masih terlampau kecil dan sudah menjadi hak dan kewajibanku untuk mengurusnya baik-baik. Kau takkan dapat mengurusnya. Ia masih terlampau kecil dan kaseorang laki-laki sebatang kara. Tak mungkin, jadi Paman hendak mendidiknya menjadi seorang petani biasa tanya Li Butek dengan suara keras. Tiba-tiba sikap Deliok berubah keras. Ia menentang pandang mata Butek dan menjawab keras pula. Hiante, apakah ucapanmu itu berarti kau memandang rendah kami kaum petani? Kau kira rendahkah kedudukan seorang petani? Li Hiante, kau lupa agaknya, hasil jerih payah siapakah yang setiap hari kau makan? Cucu ku Wan Sin Hong ini seribu kali lebih baik menjadi seorang petani yang jujur dan rajin daripada menjadi seorang pandai yang hidup sebagai petualang. Pernahkah kau berpikir, Li Hiante, bahwa di dunia ini, biarpun tidak ada orang-orang pandai, namun para petani masih sanggup hidup bahagia, sedangkan orang-orang pandai kalau tidak ada petani, dapatkah ia hidup? Mereka akan terpaksa melebur diri menjadi petani kalau tidak mau mampus kelaparan, tahukah kau melihat Deliok membela kaum petani dengan mati-matian, penuh nafsu amarah ini, Li Butek tersenyum. Ia maklum bahwa tentu saja sebagai seorang petani, Deliok. Membelah kaumnya, dan sebagai seorang gagah yang pernah mempelajari tentang pribadi, diam-diam ia mengagakui kebenaran kata-kata orang sederhana dan jujur seperti Deliok itu. Betapapun jua, Paman Deliok, aku ingin membawa anak ini hendakku perlakukan sebagai puteraku sendiri. Biarlah aku berjanji bahwa sisa hidupku akan kuhabiskan untuk mengurus dan mendidik siahang, tidak bisa dan tidak boleh bentak Deliok marah-marah. Li Butek berdiri dan menjura. Kalau begitu, izinkanlah aku pergi, aku tidak ingin mengganggumu lagi, Paman Deliok, akan tetapi petani tua itu tidak menjawab, hanya menganggukan kepalanya dengan hati lega karena tadinya ia berkhawatir kalau-kalau pemuda ini memaksa. Akan tetapi, pada keesokan harinya, Sin Leong telah lenyap dari kamarnya. Tioma, menangis menjerit-jerit, Deliok memaki-maki Li Butek, akan tetapi apakah dayanya? Ia tidak tahu kemana Li Butek membawa anak itu dan ia yang tidak memiliki kepandayan, bagaimana ia dapat mencari Li Butek yang gagah perkasa? Maka tidak ada lain jalan baginya selain berdoa kepada Tian agar anak itu mendapat perlindungannya O0DW0O dengan adanya bantuan dan orang-orang agah seperti tokoh-tokoh Hoasan Pai, tokoh-tokoh Godi Pai, pemuda-pemuda perkasa seperti Chiang Le, Bilan, Ho Seng, dan masih banyak lagi yang sukar disebutkan satu demi satu. Akhirnya beberapa tahun kemudian, lambat laun kekuasaan kerajaan Kin makin menyuram dan akhirnya pemerintah Kin harus mengakui bahwa rakyat Tiongkok memang gagah perkasa dan pantang mundur menuntut perbaikan nasib. Pemberontakan terjadi di mana gugur 10 maju 100, jatuh 100 maju 1000, dan roboh 1000 maju selaksa. Dimanakah ada kekuatan penjajah di dunia ini yang dapat membendung gelora rakyat yang membanjir dalam perjuangan demi kebebasan tanah air dan bangsa? Biarpun pemerintah Kin mempunyai bala tentara yang kuat, panglima yang gagah dan berkepandaian tinggi, namun mereka tak kuat juga menghadapi pemberontakan rakyat yang makin lama makin membesar dan meluas itu. Dan di antara para pejuang yang gagah berani itu, Chiang Lei berjuang bahu-membahu dengan bilan, kekasih hatinya, calon jodohnya. Mereka bersumpah takkan menikah sebelum bangsa penjajah dapat terusir keluar dan sebelum bangsanya terbebas betul-betul dari cengkeraman bangsa Kin yang membuat rakyat sengsara. Dan di mana adanya Li Butek, pemuda yang membawa pergi Wan Sin Hang Puteri dari Wan Kan dan Ling En yang meninggal dalam keadaan mengenaskan itu? Tak seorang mengetahuinya. Bahkan ketika Chiang Lei dan Bilan hendak mengunjungi Ling En dan mendengar berita menyedihkan itu dari Deliok, sepasang pendekar ini pun tidak pernah bertemu dengan Li Butek dan tidak tahu ke mana perginya pemuda itu. Kita akhiri cerita ini dalam keadaan suramnya pemerintah Kin yang terus terdesak oleh kaum pemerontak. Kota demi kota terjatuh ke dalam tangan pejuang rakyat, dan di alam setiap perjuangan rakyat, cerita perseorangan lenyap, yang ada cerita tentang kegagah beranian setiap orang anggauta pejuang yang siap mengurbankan nyawa dan darah demi tanah air. Bagaimana dengan nasib Li Butek dan Wan Sin Hang? Dan bila kita dapat bertemu kembali dengan pendekar-pendekar perkasa seperti Chiang Lei dan Bilan? Semua ini akan terjawab dalam cerita yang lebih hebat lagi, yang khusus dihidupkan oleh pengarang cerita ini sebagai sambungan dari cerita Hwa Ing-Hiong atau pendekar Budiman, yaitu cerita, Pedang S.A.K.T.I. Penakluk Iblis. Tamat. Terima kasih telah menonton!